Meskipun dia kelelahan, pada saat ini, wajah Wang Chen menunjukkan senyuman. Ini sudah berakhir. Itu benar, melihat sosok berlumuran darah yang tergeletak di tanah, Wang Chen tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Dia memenangkan pertempuran ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju Tuan Muda Ketiga yang sekarat. Hai! Gelombang udara menyebar. Melihat situasi di lapangan, pada saat ini, 10.000 meter jauhnya, di tembok kota yang telah tenang karena guncangan, jubah hitam dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Sangat kuat! Jubah hitam bergumam pada dirinya sendiri. Teknik langit membelah bumi yang ditampilkan Wang Chen di bagian akhir membuka mata bagi jubah hitam. Sangat kuat! Black Robe tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menghadapi teknik seperti itu. Dia mungkin akan hancur total dan dilenyapkan dalam sekejap, bukan? Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Dia sangat kuat. Dia selalu berkembang. Selalu meningkat. Dia tidak pernah berhenti bergerak maju. Kami tidak dapat membayangkan kekuatannya lagi. Mendengar perkataan Black Robe dan melihat sosok di kejauhan, Sun Yifan pun bergumam pelan. Sosok itu telah berkembang hingga bisa mencapai langit. He he, tapi ini bagus ya, meskipun saya merasa sedikit rendah diri dan tidak berdaya. Namun, mengikuti orang seperti itu selalu merupakan suatu keberuntungan. Jubah hitam tertawa. Jika tidak, bagaimana dia bisa menuntun kita ke jalan kejayaan? Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi serius Sun Yifan menghilang dan senyuman muncul di wajahnya. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata satu sama lain. Ayo pergi, ini sudah berakhir. Kemudian, Sun Yifan memandang Wang Chen yang sedang berjalan menuju Tuan Muda Ketiga dan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pertempuran telah usai, situasinya tidak bisa diubah. Dalam pertempuran ini, situasi yang mengkhawatirkan tidak terjadi. Wang Chen menang. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus tinggal di sini? Sudah waktunya untuk pergi. Dia yakin Wang Chen akan mampu menangani sisanya dengan baik. Namun, masih banyak hal yang harus ditangani Sun Yifan di kota Kian. Kecerobohan kali ini menyebabkan kota Gan menjadi kosong, hampir menimbulkan bencana besar. Sun Yifan khawatir. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan seperti itu terjadi untuk kedua kalinya. He he, baiklah, saatnya berangkat. Jubah hitam mengangguk sambil berpikir pada kata-kata Sun Yifan. Dengan itu, dia mengikuti jejak Sun Yifan dan mundur. Hasilnya sudah diputuskan, jadi kenapa dia harus terus menonton? Wang Chen tidak akan pernah memberi kesempatan sedikitpun kepada Tuan Muda Ketiga untuk membalikkan keadaan. Hu hu hu. Angin dingin bersiul. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, berjalan maju selangkah demi selangkah. Dong. 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 Setiap langkah yang diambilnya seperti menabuh genderang perang, mengeluarkan suara senandung pelan. Hu hu hu. Dia terengah-engah. Dia merasa pusing. Pada saat ini, kesadaran Tuan Muda Ketiga agak kabur. Naluri terakhirnya membuatnya melihat ke depan. Melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah, mata Tuan Muda Ketiga memancarkan terlalu banyak emosi. Ketakutan, kegelisahan, keputus asaan, dan kengganan. Pada saat ini, di mata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen sama menakutkannya dengan malaikat maut. Setiap langkah yang diambil Wang Chen, setiap kali Wang Chen mendekat, membuat Tuan Muda Ketiga bergidik. Of. Dia berjuang untuk bangun, tetapi pada akhirnya, Tuan Muda Ketiga membayar harga seteguk darah. Semua tulang di tubuhnya sepertinya telah patah. Terutama energi yang mengalir ke tubuhnya selama teknik pembelahan bumi Big Bang yang dilakukan Wang Chen. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meridian dan dantiannya semuanya hancur. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga seperti seekor semut yang berjuang untuk hidupnya. Hu hu hu. Di tengah terengah-engah dan putus asa, Tuan Muda Ketiga akhirnya melihat Wang Chen berdiri di depannya. Melihat ke bawah dari atas, saat ini, sosok Wang Chen seperti gunung yang mengjulang tinggi. Kamu kalah. Wang Chen tanpa ekspresi. Hilang. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kata-kata Wang Chen membuat wajah pucat Tuan Muda Ketiga menjadi semakin pucat. Faktanya, tidak ada satupun bekas darah di wajahnya. Bahkan matanya menjadi tidak bernyawa saat ini. Kata-kata Wang Chen sepertinya telah menghancurkan semua yang dimiliki Tuan Muda Ketiga. Kenapa ini terjadi? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Tuan Muda Ketiga. Mengapa Wang Chen begitu kuat? Jurus terakhir, teknik pemisahan bumi Big Bang, memang tak tertandingi. Wang Chen tidak hanya merobek jari yin yang miliknya, tetapi dia juga mengabaikan luka Tuan Muda Ketiga dan menghancurkannya dengan teknik pemisahan bumi Big Bang. Ini hanyalah hasil yang menyedihkan. Apa yang baru saja terjadi? Tuan Muda Ketiga tidak dapat mempercayainya. Setahun yang lalu, kembarannya dapat dengan mudah menghancurkan Wang Chen. Namun, kembarannya kehilangan kesempatan dan akhirnya dibunuh oleh Wang Chen. Belum lama ini, dia datang untuk membunuh Wang Chen dengan percaya diri. Faktanya, jika bukan karena kecerobohannya, dia pasti sudah membunuh Wang Chen. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Hilangnya satu kesempatan itu berarti selamanya. Hari ini, Tuan Muda Ketiga sangat percaya diri dan yakin ketika mereka bertemu lagi. Namun, pada akhirnya dia dihancurkan oleh Wang Chen. Mengapa Wang Chen begitu kuat? Kita harus tahu bahwa setelah menggunakan jari yin yang, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan ahli budidaya ulang tahap ke sembilan tingkat menengah. Namun, Wang Chen. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Kenapa ini terjadi? Inilah yang ingin diketahui oleh Tuan Muda Ketiga. Apa yang terjadi pada Wang Chen dalam waktu singkat ini? Mengapa? He he. Mendengar pertanyaan Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Karena aku sangat kuat. Wang Chen tiba-tiba berkata. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen tampak bertambah tinggi. Karena dia sangat kuat, itu saja. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh Wang Chen dari pengasingan ini? Ini sungguh tidak terbayangkan. Itu tidak sesederhana kekuatan tempurnya yang meningkat hingga batas tahap awal sembilan budidaya ulang. Dia juga menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Entah itu heaven sucking fish atau teknik langit membelah bumi. Segalanya telah berubah. Karena itu, dia hancur. Alasannya sederhana. Kamu sangat kuat. Haha. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tertawa terbahak-bahak. Ya, sangat kuat. Sangat kuat. Dia terlalu lemah. Mengapa kamu begitu kuat? Menatap Wang Chen, Tuan Muda Ketiga bertanya dengan enggan. Mengapa? Karena saya ingin. Karena aku menginginkannya. Wang Chen tanpa ekspresi. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan semuanya. Karena ini hanyalah avatar Tuan Muda Ketiga. Segala sesuatu yang mereka bicarakan mungkin diketahui oleh Tuan Muda Ketiga sendiri. Bagaimana Wang Chen bisa mengatakan dunia kian kun? Namun, Wang Chen benar. Kenapa dia begitu kuat? Karena dia ingin menjadi kuat. Karena dia ingin menjadi kuat. Karena dia memiliki hati yang demikian, Wang Chen tidak pernah berhenti di jalan begelombang ini. Karena kamu ingin. Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga tertawa lebih gila lagi. Kita adalah orang yang sama. Wang Chen, aku kalah. Saya benar-benar kalah. Saya kalah karena saya terlalu ceroboh. Saya kalah karena saya terlalu percaya diri. Aku kalah karena aku meremehkanmu. Anda adalah orang yang sama dengan saya. Kami berdua jenius. Kami berdua berjalan di jalan kemuliaan. Kita tidak membutuhkan orang luar untuk mengetahui dunia kita. Kami berdua bangga. Kami berdua kuat. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga bergumam. Pandangan aneh melintas di mata putih ke abu-abuannya saat ini. Karena kami adalah orang yang sama, kami tidak akan membiarkan kegagalan dan penghinaan. Kami tidak akan membiarkan diri kami mati di tangan satu sama lain. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, Wang Chen, saya akui kekalahan. Aku tahu aku akan mati. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya sendiri. Senyumannya sedih dan menyedihkan, tapi juga heroik. Wang Chen, kamu belum menang. Karena aku sangat lemah. Karena saya sangat kuat. Dia akan membunuhmu. Hahaha. Segera, secepatnya. Dia tidak akan membiarkan Anda terus bertumbuh. Seolah memikirkan sesuatu, inkarnasi Tuan Muda Ketiga tertawa sinis. Oh tidak. Melihat ekspresi Tuan Muda Ketiga dan mendengarkan kata-katanya, Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Mundur. Sambil berteriak, Wang Chen mundur ke belakang. Ketuk-ketuk-ketuk. Hanya dalam beberapa langkah, dia mundur ratusan meter. Ledakan. Saat Wang Chen mundur beberapa ratus meter, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar lagi. Kedamaian dunia terkoyak. Dunia yang baru saja tenang kembali dilanda kekacauan. Langit sepertinya runtuh. Seluruh tanah berguncang. Ledakan. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, angin kencang tak berujung melolong, dan debu tak berujung memenuhi langit. Suara mendesing. Di bawah dampak yang sangat besar, Wang Chen, yang berada di ambang kehancuran, terlempar tak terkendali. Bang. Setelah terbang beberapa ribu meter, Wang Chen mendarat di tanah kosong tidak jauh dari kota Kian. Tuan. Samar-samar, Wang Chen mendengar teriakan dari belakang. Semua orang mengira Tuan Muda Ketiga pasti sudah mati dan tidak mungkin membalikkan keadaan. Namun, siapa sangka Tuan Muda Ketiga masih melakukan tindakan yang begitu menakutkan? Melihat debu yang memenuhi langit, hati semua orang berdebar kencang. Bagaimana kabar Wang Chen? Wuss. Di tengah teriakan dan angin dingin, debu baru menghilang setelah beberapa saat. Sosok Wang Chen muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Of. Memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Berjuang untuk berdiri, ekspresi Wang Chen serius. Kami memang orang yang sama. Melihat pemandangan berantakan di depannya dan debu di udara, Wang Chen tersenyum pahit. Dengan diam-diam menutup matanya, Wang Chen merasa seolah dia bisa merasakan kabut darah merembes ke udara dan mencium bau darah. Inkarnasi. Kebanggaan. Mungkin Tuan Muda Ketiga bahkan lebih bangga. Itu benar. Sekalipun kita tidak bisa lepas dari kematian, kita tidak akan duduk diam dan menunggu musuh membunuh kita. Ketegasan Anda bahkan melebihi ekspektasi saya. Saat Anda melemparkan teknik membelah bumi membelah langit, Anda mungkin sudah tahu hasilnya, bukan? Saat Anda mendarat di tanah, meskipun kesadaran Anda kabur, Anda mungkin sudah tahu hasilnya, bukan? Dalam keputusasaan Anda, Anda membuat keputusan, bukan? Atau mungkin, saat aku berjalan ke arahmu, kamu sudah mengumpulkan sisa energimu. Biarpun kamu mati, kamu tidak bisa mati di tangan musuh. Selama masih ada nafas, harapan takkan pernah padam. Jika ada keputusasaan, maka hancurlah diri sendiri. Tuan Muda Ketiga, kami benar-benar orang yang sama. 3.112 Kemenangan Meskipun menang, Wang Chen tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan. Jika yang dia bunuh adalah Tuan Muda Ketiga sendiri, Wang Chen mungkin akan bersemangat. Namun, ini hanyalah inkarnasi. Apalagi adegan terakhirnya terlalu mengejutkan. Wang Chen paham betul bahwa penghancuran diri yang terakhir bukanlah keputusan mendadak. Itu sudah lama dipersiapkan. Dia bahkan lebih jelas lagi bahwa inkarnasi Tuan Muda Ketiga tidak ingin membunuhnya. Karena itu tidak mungkin. Jika Wang Chen tidak menggunakan teknik Big Bang, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Ketiga untuk menghancurkan dirinya sendiri. Biarpun dia lemah, dia tidak akan mati. Tuan Muda Ketiga hanya ingin menjaga harga dirinya. Jika inkarnasi sudah seperti ini, bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Memikirkan kata-kata terakhir dari inkarnasi, Wang Chen menyipitkan matanya. Segera, Tuan Muda Ketiga, inkarnasinya sudah mati. Hanya kamu yang tersisa. Kapan kamu akan muncul? Raut wajah Wang Chen menjadi serius. Itu adalah Tuan Muda Ketiga. Dia adalah putra surgawi sejati. Apakah dia kuat sekarang? Tidak. Wang Chen sudah jelas. Dia tidak cukup kuat. Yang disebut kuat adalah untuk orang biasa. Di depan Tuan Muda Ketiga, dia masih tidak berarti. Saya harap Anda bisa memberi saya lebih banyak waktu. Wang Chen bergumam. Waktu masih menjadi musuh terbesar. Bahkan dengan dunia kian kun, semuanya masih sama. Dalam perjalanan seni bela diri, tampaknya waktu akan selalu menjadi musuh terbesar seseorang. Setidaknya, demikian pula halnya dengan Wang Chen. Fiu. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela napas panjang, berbalik dan berjalan ke kota. Berengsek. Saat pertempuran di kota kian berakhir, suara gemuruh datang dari gua tempat tinggal di pegunungan tak berujung di tepi medan perang. Ledakan. Raungannya bergetar. Seluruh gua tempat tinggalnya berguncang. Jika bukan karena gua tersebut cukup kokoh dan memiliki banyak batasan, gua tersebut akan menjadi abu dalam sekejap. Gagal. Saya sebenarnya gagal. Bagaimana ini mungkin? Sialan? Sampah. Kalian semua sampah. Sesosok meraung marah di tengah aura mengamuk. Dengan ekspresi ganas, mata sosok itu berkedip dengan cahaya dingin. Dan niat membunuhnya meluap. Wang Chen. Atau apakah aku meremehkanmu? Pertumbuhanmu sangat menakutkan. Bagus. Sangat bagus. Kamu membunuh dopelgangerku terlebih dahulu, dan sekarang kamu menghancurkan inkarnasiku. Sangat bagus. Sosok itu begitu marah hingga ia tertawa. Itu benar. Bukankah orang ini adalah Tuan Muda Ketiga sendiri? Ketika klonnya dihancurkan, dia mengirimkan klonnya. Sekarang, bahkan inkarnasinya telah jatuh. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak marah? Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi karena marah. Fiuh. Setelah sekian lama, Tuan Muda Ketiga menghela nafas panjang, seolah dia akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Kamu seharusnya sangat bersemangat saat ini, kan? Tuan Muda Ketiga tidak berekspresi saat dia menatap dingin sosok berwajah pucat di dekatnya. Mengenakan gaun putih, dia cantik luar biasa. Ini sungguh indah, dan bahkan hati Tuan Muda Ketiga pun tergerak. Namun, pada saat ini, Tuan Muda Ketiga tidak memiliki kelembutan seperti biasanya. Matanya setajam pisau, seolah ingin menusuk hati wanita itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Huff, kemarilah! Astaga! Melihat ekspresi keras kepala wanita itu, melihat ekspresi dinginnya, kemarahan yang tertahan meningkat lagi. Tuan Muda Ketiga berteriak sambil mengulurkan tangannya. Ledakan! Gelombang udara yang kuat menyembur keluar, dan dalam sekejap, sosok itu terbang tak terkendali menuju Tuan Muda Ketiga. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mengendalikan wanita itu. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba di depan Tuan Muda Ketiga tanpa terkendali. Jalang! Tuan Muda Ketiga berkata dengan kejam sambil mencengkram leher wanita itu. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali atas dirinya di depan wanita ini. Kematian inkarnasinya tidak dapat diterima oleh Tuan Muda Ketiga. Setelah sembilan putaran budidaya ulang, inkarnasi hampir mencapai tahap tengah. Inkarnasi ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di medan perang. Namun, semuanya hilang begitu saja. Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa tetap tenang? Dan ekspresi acuh-ta'acuh wanita itu, serta kilatan kegembiraan yang tidak disengaja di matanya, seperti menuangkan minyak ke api, membuat Tuan Muda Ketiga marah. Tangannya seakan ingin mematahkan tenggorokan wanita itu. Seolah-olah dia tercekik. Dengan tenggorokannya dicengkram oleh Tuan Muda Ketiga, wajah wanita itu langsung memerah. Dia tidak bisa bernapas, dan seluruh dunia tampak menjadi gelap. Namun, dari awal hingga akhir, wanita itu tidak bersuara. Dia tahu jika dia mendengus pelan, dia akan melepaskan tenggorokannya. Dia tahu jika dia terus keras kepala, dia mungkin akan mati. Namun, dia tidak menyerah. Menggigit bibirnya, mata wanita itu tetap keras kepala saat dia menatap Tuan Muda Ketiga tanpa rasa takut. Protes diam-diam, ini yang paling tak tertahankan. Sialan! Tuan Muda Ketiga berteriak tidak sopan untuk kedua kalinya. Bang! Saat suaranya jatuh, Tuan Muda Ketiga menggoyangkan pergelangan tangannya, dan dalam sekejap, sosok itu terlempar keluar. Aku tahu kamu bersemangat. Karena dia menang. Karena aku kalah. Anda pasti sangat mengkhawatirkannya dalam situasi kematian seperti ini, bukan? Anda tidak menyangka dia begitu kuat, bukan? Seperti yang diharapkan dari pria yang tidak bisa kamu lupakan. Tuan Muda Ketiga dengan dingin melihat sosok yang sedikit acak-acakan yang terlempar di kejauhan, wajahnya tanpa ekspresi. Nada suaranya menjadi lebih dingin. Namun wanita itu menutup telinga. Berbicara. Tuan Muda Ketiga tidak dapat menerima keheningan seperti itu, dan dia berteriak dengan marah. Iya, saya sangat gembira. Karena dia menang. Karena dia tidak terkalahkan. Karena dia memiliki keluarga uang. Karena kejayaan keluarga uang. Karena dia. Di bawah interogasi Tuan Muda Ketiga, wanita itu akhirnya memecah kebisuannya. Dia memandang Tuan Muda Ketiga dengan dingin. Berbicara tentang dia, bibirnya membentuk senyuman lembut. Benar-benar berbeda dari saat dia menghadapi Tuan Muda Ketiga. Namun, jejak kelembutan itu dipenuhi dengan kerumitan yang tak ada habisnya. Sungguh orang yang sombong, sungguh orang yang luar biasa. Namun, bagaimana dia dan keluarganya memperlakukannya saat itu? Menggigit tangan yang memberi mereka makan. Dia tidak bisa melupakan ini, bukan. Berapa banyak hutangnya padanya, dan berapa banyak hutangnya pada keluarga uang. Mungkinkah semua yang terjadi sekarang adalah akibat tindakannya sendiri? Wanita itu mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Hahaha, tak terkalahkan. Bagus, sangat bagus. Mendengar perkataan wanita itu, pria itu tertawa karena marah. Saya ingin melihat betapa tak terkalahkannya dia. Wang Chen, saya harus mengakui bahwa dia jenius. Dia adalah pemuda paling menjanjikan yang pernah saya lihat. Bahkan aku lebih rendah darinya. Namun, akhir hidupnya akan tragis. Apa menurutmu dia membunuh klonku karena dia kuat? Tidak, tidak, itu karena sampah bodoh itu sombong dan mementingkan diri sendiri. Jika dia telah mengambil senjata ajaibku, jika dia mendengarkan instruksiku, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, bagaimana dia bisa membunuh kloningku. Wang Chen hanya beruntung. Tapi sekarang, keberuntungannya akan berakhir. Karena aku akan bergerak. Karena saya menapaki jalur seni bela diri lebih awal dari dia, dan saya menjadi jenius lebih awal dari dia. Waktu adalah jurang yang tidak bisa dia atasi. Saya tidak akan membiarkan dia terus berkembang. Menatap wanita itu, Tuan Muda Ketiga berkata dengan garang. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menahan amarahnya dan menatap wanita itu. Apa gunanya kamu tidak melupakan dia? Dia membencimu. Anda merasa rendah diri. Aku akan membiarkanmu menonton saat aku membunuhnya. Saya akan menghapus rasa rendah diri anda. Han Yuksuan, kamu milikku. Kamu milikku sendiri. Aku akan membawamu untuk menguasai dunia. Mengolah kembali dua kali. Tidak. Jadi bagaimana jika anda hanya memiliki kekuatan budidaya ulang kedua dengan bantuan saya? Aku akan menjadikanmu wanita paling mempesona di dunia. Karena kamu adalah wanitaku. Gongzi tertawa gila-gilaan. Wang Chen, kita akan segera bertemu lagi. Hargai saat-saat terakhir anda. Gongzi bergumam dan berbalik untuk pergi. Namun, niat membunuhnya sepertinya membekukan seluruh gua. Wanitamu, tidak pernah. Melihat Tuan Muda Ketiga pergi, matahan Yuksuan sekali lagi menunjukkan ekspresi keras kepala dan penuh tekat. Menjadi wanita Gongzi, mustahil. Han Yuksuan mungkin tidak menyadarinya di masa lalu, tapi dia menyadarinya dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata hidupnya telah ditandai dengan tanda yang tidak bisa dipatahkan. Pemilik tanda itu adalah seorang pria bernama Wang Chen. Mungkin, sejak pertama kali dia melihat pemuda itu, atau sejak pertama kali mereka memutuskan untuk bertunangan, tanda itu sudah tertanam dalam dirinya. Dia hanya tidak menyadarinya. Demi keluarganya, dia membohongi dirinya sendiri dan menyembunyikan tanda itu. Hingga suatu saat, ketika nama pemuda itu tersebar luas, tanda itu tak bisa lagi disembunyikan. Perlahan-lahan ia membersihkan debu dan tumbuh dari lubuk hatinya. Saat dia memasuki medan perang, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menghapus tanda itu? Bagaimana dia bisa mengukir nama orang lain? Itu tidak mungkin. Dia hanya akan menjadi miliknya selama sisa hidupnya. Mungkin dia merasa rendah diri, mungkin dia merasa bersalah, mungkin. Tapi dia bertekad. Bahkan jika dia merasa rendah diri selama sisa hidupnya, bahkan jika dia tidak bisa dekat dengannya, bahkan jika dia berhutang padanya dan dibenci olehnya, dia tidak akan menyesalinya. Dia telah menabur penyebabnya, jadi dia harus menuai akibatnya. Saya mungkin perlu memperbaiki kesalahan saya selama sisa hidup saya. Bibir Han Yuksuan membentuk senyuman sedih, cukup untuk membuat hati seseorang sakit. Sayangnya, dia tidak akan pernah bisa mengetahui semua ini. Beberapa hal, sekali terlewatkan, akan terlewatkan seumur hidup Anda. Beberapa hal, jika hilang, tidak dapat diambil kembali. Beberapa orang, sekali lewat, akan selamanya. Mata Han Yuksuan sedikit linglung. Jadi, suatu hari, ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari betapa kekanak-kanakan dia saat itu. Sangat kuat, kamu sungguh kuat. Namun kali ini, dia tidak akan gegabuh. Inkarnasi itu keras kepala dan tidak membawa harta apapun. Kali ini, dia akan pergi sendiri. Dengan pelajaran sebelumnya, dia tidak akan berbelas kasihan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya harap Anda dapat terus menguasai dunia. 3.113 Tuan Muda Ketiga telah kalah. Kebanggaan surga telah berubah. Wang Chen akan menggantikan Tuan Muda Ketiga dan menjadi kebanggaan surga nomor satu. Dengan sangat cepat, ketika sinar matahari keesokan harinya menutupi seluruh medan perang, semua orang menjadi gempar. Pertempuran tadi malam di Kota Kian, disengaja atau tidak, hasilnya dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang. Kemenangan Wang Chen atas Tuan Muda Ketiga tidak diragukan lagi merupakan bom besar yang mengguncang seluruh medan perang. Setelah keluarga Wang merobohkan pavilion pembunuh naga, suasana menjadi tenang. Sekarang menjadi panas kembali. Faktanya, dibandingkan dengan keluarga Wang yang menghancurkan pavilion pembunuh naga, Wang Chen mengalahkan Tuan Muda Ketiga memiliki dampak yang lebih besar. Tuan Muda Ketiga, salah satunya adalah kebanggaan surga yang telah mendominasi generasi muda di medan perang selama bertahun-tahun. Yang lainnya adalah kebanggaan surga yang meningkat. Pertarungan antara Raja Lama dan Raja Baru pun tak terelakkan. Semua orang tahu ini. Hanya saja mereka tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Awalnya, ketika keluarga Wang dan pavilion pembunuh naga bertarung langsung, mereka berdua seharusnya bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Era lama akan terus berlanjut, atau era baru akan turun. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak muncul saat itu. Meskipun Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga dikabarkan bertempur besar-besaran di luar gunung yin, tidak banyak orang yang mengetahui hasilnya. Sekarang, hasilnya sudah keluar. Tuan Muda Ketiga telah terjatuh. Berita yang sangat mengejutkan. Banyak orang terkejut dan terharu setelah mendengar berita tersebut. Pada saat ini, semua orang merasa keluarga Wang telah menutupi langit. Apa yang keluarga Wang coba lakukan? Seberapa kuatkah mereka nantinya? Mereka telah memusnahkan keluarga Gu, keluarga Yu, aliansi Sembilan Kota, dan paviliun pembunuh naga. Sekarang, bahkan kebanggaan terakhir paviliun pembunuh naga, Tuan Muda Ketiga, telah ditekan. Paviliun pembunuh naga benar-benar tidak ada harapan. Pertempuran ini telah meletakkan dasar bagi era baru keluarga Wang. Lalu, hal mengejutkan apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya. Era baru ini bukan hanya milik keluarga Wang. Ada juga Gunung Sainte, aliansi pembunuhan surga, dan bahkan ras binatang buas. Apa yang akan mereka lakukan? Seberapa kuatkah keluarga Wang? Banyak orang dipenuhi emosi. Wang Chen, keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari mereka. Siapa lagi yang mampu menutupi langit mereka? Siapa yang dapat meredupkan cahayanya? Tampaknya keluarga Wang dan Wang Chen tidak dapat dihentikan. Terutama Wang Chen. Setelah mengalahkan Tuan Muda Ketiga, siapakah di antara generasi muda di medan perang yang dapat melawannya? Keluarga Wang sekarang memiliki landasan untuk menjadi keluarga yang kuat, landasan untuk membuka era baru. Jadi maksudmu Tuan Muda Ketiga benar-benar gagal. Dia meninggal. Suara dingin datang dari Aula Misterius Gunung Sainte. Wajah Holy Lord menjadi gelap saat dia menatap dengan dingin pada lelaki tua yang bersujud di hadapannya. Itu, ini sebuah kegagalan. Namun, Anda harus tahu orang seperti apa Tuan Muda Ketiga itu. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Wang Chen? Orang yang meninggal kali ini hanyalah tubuh luar. Tubuh utamanya baik-baik saja. Setelah mendengar kata-kata Holy Lord, lelaki tua itu buru-buru berkata sambil gemetar. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Dalam waktu singkat, bajunya tampak basah oleh keringat. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Kegagalan lain. Wajahnya yang sedang sujud di tanah semakin pucat. Holy Lord telah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Klan Bis adalah kesempatan terakhirnya. Namun, Klan Bis telah lama gagal. Namun, lelaki tua itu tidak menyerah. Dia memikirkan Tuan Muda Ketiga. Memang benar Klan Bis telah gagal. Namun, jika dia bisa membuat Tuan Muda Ketiga membunuh Wang Chen, lalu bagaimana jika Klan Binatang gagal? Holy Lord pasti akan menghadiahinya. Oleh karena itu, bagi orang tua itu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, siapa sangka, kesempatan terakhir ini akan gagal juga. Tuan Muda Ketiga dikalahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua itu merasa pikirannya kosong ketika mendengar berita itu. Dia hanya bisa gemetar ketika Holy Lord memanggilnya. Pada saat ini, lelaki tua itu merasa tercekik ketika mendengar pertanyaan Holy Lord. Tubuh utama. Hei hei, Wang Chen belum memiliki kemampuan itu. Holy Lord menganggup ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tidak banyak orang di medan perang ini yang diperhatikan oleh Holy Lord. Orang tua dari pavilion pembantayan naga adalah salah satunya. Yu Qian Qiu adalah yang lainnya. Tentu saja, selain keduanya, jika ada orang lain yang dianggap tinggi oleh Holy Lord, itu adalah Tuan Muda Ketiga. Sekarang, Wang Chen bisa dianggap setengahnya. Wang Chen membunuh tubuh utama Tuan Muda Ketiga. Mustahil. Tubuh utama Tuan Muda Ketiga bahkan mungkin menjadi ancaman bagi Holy Lord. Bagaimanapun juga, Holy Lord sangat dibatasi dalam ruang ini. Tuan Muda Ketiga sangat kuat. Terlebih lagi, dia berjalan di jalan yang tidak terbayangkan. Bagaimana Wang Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Ketiga pada tahap ini? Mungkin Wang Chen punya potensi, tapi yang pasti bukan sekarang. Mata Holy Lord bersinar karena kedinginan. Kalau begitu, beritahu aku. Bagaimana kamu ingin aku menghukumu? Aku bilang ini adalah kesempatan terakhirmu. Holy Lord tidak berekspresi. Tidak, ya Tuhan, jangan. Lepaskan aku. Aku salah. Ini benar-benar yang terakhir kalinya. Masih ada satu kesempatan lagi. Tapi, tubuh luar Tuan Muda Ketiga terbunuh, dan kemungkinan besar itu adalah tiruannya. Tuan Muda Ketiga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tubuh utamanya tidak mau duduk diam. Dia pasti akan membunuh Wang Chen secara pribadi setelah keluar dari pengasingan. Kematian Wang Chen sudah dekat. Selanjutnya, saya sudah menghubungi paviliun pembantayan naga. Aku bahkan telah mencapai kesepakatan dengan paviliun pembantayan naga. Kami akan bersatu. Dengan kekuatan paviliun pembantayan naga dan kita, tidak bisakah kita menghadapi keluarga Wang? Jadi bagaimana jika itu adalah aliansi pembunuhan surga? Saya telah menerima kabar bahwa Yu Qian Qiu seperti leluhur kuno paviliun pembantayan naga. Dia terluka parah dan sekarang mengasingkan diri. Jika kita bersatu dengan paviliun pembunuh naga dan membunuh jalan keluar kita, kita bisa memusnahkan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Berikan saya satu kesempatan lagi. Perkataan Holy Lord menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Dia memohon belas kasihan dengan keras. Tubuh utama tuan muda ketika. Huff, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Namun, ekspresi pemimpin suci tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kamu harus membayar harganya. Holy Lord memandang dengan dingin ke arah lelaki tua yang gemetaran itu. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Ledakan. Saat suara Holy Lord turun, gelombang udara meledak. Ah, jeritan menyedihkan terdengar. Olah gelap sepertinya telah berubah menjadi neraka saat ini. Angin menderu dan kabut darah memenuhi udara. Suara mendesing. Hujan darah tak berujung tersebar ke segala arah. Betapa menyedihkannya jeritan itu. Berapa banyak rasa sakit yang ditimbulkannya. Samar-samar, seseorang bisa melihat sebuah lengan terlempar ke udara di tengah badai. Lengan yang patah ini adalah hukumanku untukmu. Jangan berpikir untuk mendapatkan kembali lenganmu dengan kekuatanmu. Kecuali Anda melangkah ke alam dewa surgawi dan memperoleh nirwana. Peluang. Jika tidak. Jika tidak, lengan Anda yang terputus tidak mungkin tumbuh kembali. Holy Lord mendengus tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah lelaki tua pucat yang berteriak kesakitan. Dengan satu gerakan, dia merobek lengan patah yang dipegangnya. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk sepenuhnya menutup kemungkinan menumbuhkan kembali lengannya. Dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, Patriar pertama Gunung Sainte, yang memiliki status tertinggi dan kejayaan tanpa akhir, telah menjadi cacat. Kecuali dia melangkah ke alam dewa surgawi, lengannya selamanya akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Melihat kamu telah bergabung dengan pavilion pembantaian naga, aku akan mengampuni nyawamu. Ingat, ini satu-satunya saat. Lain kali, aku akan menghancurkan jiwamu. Holy Lord menyipitkan matanya dan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah mendengar kata-kata Guru Suci, lelaki tua itu buru-buru berkata sambil gemetar, menahan rasa sakit. Pergi. Bergerak cepat. Holy Lord melambaikan tangannya dan berkata. Ya. Lelaki tua itu mencengkeram lukanya rat-rat dan keluar dari Allah. Ketika lelaki tua itu meninggalkan Allah dan kembali ke tempat duduknya, Guru Suci memperlihatkan senyuman dingin. Dasar sampah. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak memiliki siapapun untuk digunakan di Gunung Sainte, mengapa saya harus mengampuni Anda? Aku akan mengampuni hidupmu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mata Holy Lord berkilat dingin. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, sudut mulutnya membentuk senyuman. Badai akan datang lagi. Kali ini, akan lebih kejam lagi. He he, keluarga Wang, bagaimana kamu akan menanggungnya? Mata Holy Lord mulai melayang. Bajingan. Di luar istana, lelaki tua itu mengeluarkan raungan marah setelah dia berada cukup jauh dari istana. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat lengan kirinya yang kosong, wajah lelaki tua itu berkerut karena marah. Kebencian. Berapa banyak kebencian yang ada di hatinya? Ya Tuhan. Berapa banyak hal yang telah dia lakukan untuknya? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Keluarga Wang, Wang Chen, ini semua salahmu. Aku tidak sabar untuk memakan dagingmu. Kemudian, wajah lelaki tua itu berkerut ketika memikirkan keluarga Wang. Penghinaan hari ini semua karena keluarga Wang. Hal ini membuat lelaki tua itu mengertakkan gigi. Kenangan yang tak terlupakan. Ini sungguh kenangan yang tak terlupakan. Wang Chen, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Melihat lengannya yang patah, pupil mata lelaki tua itu mengerut dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Paviliun pembunuh naga, saatnya Anda membayar harganya. Kali ini, saya, Gunung Sainte, akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat berjalan ke kejauhan. Saat keluarga Wang terganggu, dia akan bergabung dengan paviliun pembunuh naga untuk menyerang. Dengan kekuatan Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga, dia akan melenyapkan keluarga Wang. Tanda di tubuhnya membuat lelaki tua itu kehilangan rasionalitasnya karena marah. Dia ingin membalas dendam. Badai sedang terjadi dengan Gunung Sainte sebagai pusatnya. Kali ini, kecepatan pembuatan bir lebih cepat dari sebelumnya. Di kota Kian, mereka yang masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan Wang Chen atas Tuan Muda Ketiga tidak menyangka bahwa kegembiraan mereka tidak akan bertahan lama. Karena badai mengerikan lainnya akan segera terjadi. Kota Kian akan diselimuti oleh awan gelap lagi. Kali ini, mereka akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Entah itu paviliun pembunuh naga yang menurun atau Gunung Sainte yang lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah oleh keluarga Wang. Apalagi kedua musuh lama ini telah bergabung. 3.114 Hujan turun Kota Kian, yang baru saja tenang, sekali lagi diselimuti lapisan abu-abu. Alasannya sederhana. Paviliun pembantaian naga telah datang lagi. Kali ini, bukan hanya paviliun pembantaian naga. Gunung Sainte juga ada di sini. Jika itu hanya paviliun pembantaian naga yang menurun, kota Kian mungkin tidak berada dalam suasana yang suram. Tetapi dengan penambahan gunung suci, efeknya benar-benar berbeda. Pasukan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga telah tiba. Hal ini menyebabkan masa depan kota Kian kembali diselimuti kegelapan. Orang-orang yang lewat memasang ekspresi serius. Bagaimana keluarga Wang menangani hal ini? Meskipun paviliun pembantaian naga telah menurun, mereka masih memiliki banyak ahli. Meskipun Gunung Sainte telah menurun dengan kepergian empat keluarga besar, empat tanah suci, klantinta Phoenix, dan keluarga San. Namun dengan kombinasi keduanya, seberapa besar ancamannya? Sungguh tak terbayangkan. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati setiap orang. Paviliun pembantaian naga, Gunung Sainte. Huh, mereka datang tepat pada waktunya. Paviliun pembantaian naga, sepertinya mereka pikir mereka bisa menjatuhkan kita kali ini. Sekelompok idiot, bekerja dengan Gunung Sainte, itu berarti meminta kulit harimau. Di aulah besar keluarga Wang, semua orang mendiskusikan situasi sambil mendengarkan Sun Yifan. Sudah tiga hari sejak Wang Chen mengalahkan klon Tuan Muda Ketiga. Kota Kian tidak lagi kosong. Hari ini, para ahli hebat dari seluruh dunia telah berkumpul. Empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, klantinta Phoenix, keluarga Xingyue, sekolah Xingchen, dan banyak kekuatan lain yang bersekutu dengan keluarga Wang. Aulah besar dipenuhi obrolan. Aliansi antara paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte. Banyak orang yang mengejek ketika mendengar kabar tersebut. Bukan karena mereka meremehkan aliansi antara paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte. Mereka menganggap keputusan paviliun pembantaian naga itu lucu. Dia seperti orang yang menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya dengan cara apapun. Jika mereka masih memiliki rasionalitas, bagaimana paviliun pembantaian naga bisa menghilangkan kebencian mereka selama jutaan tahun dan bersekutu dengan Gunung Sainte. Apa hasil dari aliansi mereka? Siapapun yang mempunyai mata tajam pasti tahu. Pada saat itu, paviliun pembantaian naga pasti akan membantu Gunung Sainte. Kerja sama seperti itu, dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa paviliun pembantaian naga itu bodoh atau apa. Namun, jika mereka benar-benar bekerja sama, aku khawatir kita masih mendapat masalah besar. Nenek moyang keluarga Ryu berkata dengan suara yang dalam. Masalah. He he, jangan khawatir, mereka tidak akan menyerahkan segalanya untuk bergandengan tangan. Mungkin ada masalah. Namun, masalah kali ini pasti tidak sebesar yang kita bayangkan. Mata seorang lelaki tua yang jahat berkedip-kedip saat dia berkata dengan lembut. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Itu benar, badai yang dahsyat. Saya kira tidak demikian. Para leluhur dari empat tanah suci besar saling memandang dan tersenyum. Pada akhirnya, pandangan semua orang tertuju pada Sun Yifan. Bagaimana dia mengaturnya? Bagaimana dengan Wang Chen? Ini adalah bagian yang paling membingungkan. Di mana Wang Chen? Tiga hari yang lalu, Wang Chen mengalahkan kelontuan muda ketiga, mengejutkan seluruh medan perang. Namun, setelah malam itu, Wang Chen sepertinya menghilang ke udara, sekali lagi menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang dia lakukan? Ini juga menjadi pertanyaan di benak banyak orang. Karena bukan hanya Wang Chen. Ada juga Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Pedang Pemecah Langit, Han Tian. Tampaknya terlalu banyak generasi muda yang menghilang. Apa yang mereka lakukan? Tak satupun dari orang-orang yang hadir adalah orang bodoh. Terutama karena banyak dari mereka adalah orang tua dari orang-orang tersebut. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang itu benar-benar menghilang. Pengaturan apa yang dibuat Sun Yifan? Bagaimana dengan suku binatang? Jika pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte datang, dan suku binatang mengambil kesempatan untuk menyerang, saya khawatir akan ada masalah. Seorang tetua dari keluarga Bai berkata dengan suara yang dalam. Dia memandang Sun Yifan, menunggu jawabannya. Suku binatang, he he. Mendengar kata-kata tetua itu, ekspresi ceria melintas di mata Sun Yifan, dan dia terkeke dingin. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Sun Yifan tidak sombong. Dia tidak sombong. Hanya saja kali ini, dia benar-benar tidak peduli dengan suku binatang. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga datang dengan momentum yang besar. Itu lumayan. Bukan, setidaknya mereka memberi kami cukup waktu untuk bersiap. Tujuh hari, mereka membutuhkan setidaknya tujuh hari untuk mencapai kota Kian. Tujuh hari sudah cukup untuk terjadinya banyak hal. Tidak, mungkin hari ini cukup untuk terjadinya banyak hal. Sun Yifan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Terkesiap. Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang terkesiap. Pada titik ini, siapa yang tidak tahu bahwa Sun Yifan telah mengambil tindakan. Hari ini. Apa yang akan terjadi hari ini? Mungkinkah? Suku binatang. Dua kata terlintas di benak semua orang. Suku binatang. Apakah sesuatu terjadi pada suku bis? Apa yang dilakukan Sun Yifan? Suasana dia olah menjadi tidak biasa. Wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak perlu penasaran. Secepatnya, mungkin akan ada kabar baik sebelum fajar. Melihat langit semakin gelap, Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menjawab keraguan semua orang, tapi hanya membuat mereka menunggu. Sebelum fajar. Artinya, hanya satu malam dari sekarang. Malam ini tidak akan lama. Malam ini akan berlalu dengan sangat cepat. Dibandingkan dengan suku binatang, aku lebih tertarik pada aliansi pembunuhan surga. Sun Yifan berkata sambil berpikir. Aliansi pembunuhan surga? He he, benar sekali. Orang-orang ini sangat berselisih dengan pavilion pembantaian naga, dan memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan gunung Sainte. Dengan cara ini, mungkin kesempatan kita. Mata tetua keluarga Zu bersinar terang. Perkataan Sun Yifan cukup membuat orang memikirkan banyak hal. Pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte telah bergandengan tangan. Pada saat ini, apakah Heaven Murder Alliance hanya akan duduk dan menunggu? Tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Selama aliansi pembunuhan surga tidak bodoh, mereka harus tahu bahwa jika pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte benar-benar bergandengan tangan untuk menjatuhkan keluarga Wang, aliansi pembunuhan surga akan menjadi yang berikutnya. Jika gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga mengambil keuntungan dari situasi ini, kemana aliansi pembunuhan surga akan pergi? Haruskah kita? Tetua keluarga Suanwu memandang Sun Yifan dan bertanya. Tentu saja. Sun Yifan menganggupkan kepalanya dengan tegas. Namun, dengan sangat cepat, Sun Yifan melihat ke arah kelompok setan itu. Aliansi pembunuhan surga memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Bagaimana dengan keluarga Wang? Seharusnya sama. Mungkin keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga tidak memiliki konflik langsung, tetapi Yukiankyu mewakili terlalu banyak. Bisakah Yukiankyu melepaskan kebencian atas pemusnahan keluarganya? Bahkan jika Yukiankyu bisa melepaskan kebencian ini, bagaimana dengan iblis? Aliansi pembunuhan surga telah berpisah dari iblis. Selain itu, mereka tidak dapat didamaikan dengan setan ortodoks. Dalam keadaan seperti ini, masalahnya menjadi lebih serius. Apakah akan bergandengan tangan dengan Heaven Murder Alliance atau tidak bukanlah keputusan yang bisa diambil oleh keluarga Wang? Setan pasti akan memainkan peran penting dalam masalah ini. Kita bisa bergandengan tangan. Merasakan tatapan Sun Yifan, lelaki tua jahat itu sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Sun Yifan. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, pria tua jahat itu perlahan membuka matanya dan berkata. Dia adalah inti dari iblis. Dia adalah nenek moyang iblis sejati yang telah kembali dari dunia luar. Dia kuat dan memiliki status tinggi. Dia bisa mewakili setan. Kata-katanya membuat para leluhur ras iblis yang ragu-ragu menjadi lebih bertekad dari sebelumnya. Namun, premis untuk bergandengan tangan bukanlah untuk bersekongkol. Kebencian di antara kita harus diselesaikan. Orang tua itu melanjutkan. Tentu. Sun Yifan menyipitkan matanya dan mengangguk. Tentu saja. Selama mereka setuju untuk bekerja sama sekarang, masalah apa yang akan timbul? Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Kalau konfrontasi tripartit, mereka masih bisa ditahan. Namun, Sun Yifan sangat jelas bahwa konfrontasi tripartit ini telah dipatahkan. Waktu sudah bergerak, dan mereka telah memasuki waktu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jika keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga bergandengan tangan dan memenangkan kemenangan terakhir, hanya keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga yang akan melanjutkan kejayaan mereka. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Saat itu, mereka harus bertarung. Bagaimana mereka bisa bersekongkol satu sama lain? Kerja sama hanyalah rencana sementara. Aliansi Pembunuhan Surga Seorang tetua dari ras iblis bertanya dengan suara rendah. Aku akan menanganinya. Sun Yifan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah mengatur dan melakukan begitu banyak hal. Jika dia tidak bisa menangani masalah sekecil itu, dia bukanlah Sun Yifan. Bagus. Jika itu masalahnya, aku serahkan padamu. Karena alasan ini, kita bisa melepaskan kebencian antara kita dan Aliansi Pembunuhan Surga. Kata pemimpin leluhur klan iblis dengan tegas. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka tahu apa yang terbaik bagi mereka saat ini. Setelah berdiskusi, mereka mencapai kesepakatan. Ketika pavilion pembunuh naga dan pasukan Gunung Sainte pergi ke selatan, siapa yang mengira hal itu akan memfasilitasi hubungan antara keluarga Wang dan Aliansi Pembunuhan Surga. Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Lalu bagaimana dengan kali ini? Mereka percaya bahwa hal itu tidak akan berubah. Saat keluarga Wang sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi pasukan sekutu Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, bagaimana dengan para bismen, yang tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jauh di tengah malam. Di tengah angin dingin, para bismen berada dalam keadaan kacau. Api ungu membakar seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, di Licheng, tempat para bismen memimpin, Flaming Moon seperti dewa perang, berdiri melawan angin dingin. Di belakang Flaming Moon, ratusan bismen dipenuhi aura pembunuh. Dan di depan Flaming Moon, ratusan bismen juga berdiri. Namun, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan antara dua generasi. Di pihak Flaming Moon, mereka masih muda dan kuat. Di pihak musuh, mereka tenang dan berpengalaman. Gelombang aura pembunuh mengalir antara langit dan bumi, beredar di antara orang-orang di kedua sisi. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencekik mereka. Udara terasa menyesakan. Huff, Akatsuki, sepertinya Anda lupa identitas Anda. Raja para bismen, raja para bismen telah jatuh, dan kejayaannya hilang. Para bismen harus bangkit dari abu. Kamu tidak lagi cocok menjadi raja para bismen. Para bismen perlu berubah. Sementara kedua belah pihak menemui jalan buntu, tetua terkemuka menatap Flaming Moon dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi. Huff, Akatsuki, kami terlalu kecewa padamu. Kami tidak menyangka kamu akan berdansa dengan manusia dan rela tunduk pada mereka. Anda telah merusak kejayaan para bismen. Malam ini, kita akan mengambil kembali kejayaan yang menjadi milik kita. Anda akan menjadi orang berdosa dari para bismen. Setelah malam ini, kami sekali lagi akan memimpin suku binatang di jalan kejayaan tanpa akhir. Kemudian, seorang lelaki tua lainnya berteriak keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajahnya dipenuhi tekat. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuh kedua lelaki tua itu dan menyapu ke arah Yan Yue. Malam itu gelap dan berangin, dan itu adalah malam yang mematikan. Ini juga merupakan malam yang cocok untuk perubahan cuaca. 3115 Hancurkan dan bangun kembali, mengubah dunia, kejayaan, sombong sekali. Ekspresi Flaming Moon berubah lebih dingin saat dia merasakan gelombang niat membunuh menyapu ke arahnya. Api ungu samar menyala di mata Yan Yue. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan Yan Yue saat ini. Apakah menurutmu kalian bisa mengubah dunia saat ini? Flaming Moon bertanya tanpa ekspresi sambil melirik orang-orang di belakang lelaki tua itu. Jumlah orangnya sepertinya hampir sama dengan orang di belakangnya. Namun, bagaimana mungkin Flaming Moon tidak mengetahui seberapa kuat orang-orang ini? Bagaimana dengan orang-orang yang dibawanya? Mereka tampak muda, tetapi mereka adalah yang terbaik. Mereka adalah kekuatan inti dari klan bis. Mereka adalah masa depan klan bis. Banyak dari mereka telah melampaui generasi tua dan menjadi pilar klan bis. Dan dia, Flaming Moon, adalah raja dari orang-orang ini. Bagaimana mereka bisa mengubah dunia? Hahaha. Orang tua itu tertawa ketika mendengar kata-kata Flaming Moon. Tentu saja, kita tidak cukup. Namun bagaimana jika kita menambahkannya? Mata lelaki tua itu berbinar saat dia berkata dengan lembut. Hehe, tentu saja itu tidak cukup. Namun di negara kita berbeda, bukan? Saat lelaki tua itu mendengus, terdengar ledakan tawa. Kemudian, puluhan sosok keluar dari belakang lelaki tua itu. Desis. Ekspresi Flaming Moon berubah jelek saat melihat sosok tersebut. Kerumunan di belakang Flaming Moon menjadi gempar. Gunung Sainte, dia dari Gunung Sainte. Sial, kamu berada di sisi yang sama dengan Gunung Sainte. Siapa yang menindas Klanbis selama jutaan tahun? Siapa yang menindas kami sejauh ini? Huff, bukankah kamu berada di pihak yang sama dengan manusia? Apa ini? Kirim, Anda mengirimkan ke Gunung Sainte. Kerumunan itu marah. Sebelumnya, orang-orang tua ini mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan Flaming Moon. Mereka mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Namun kenyataannya, Bismen dan keluarga Wang selalu menjadi mitra. Paling tidak, mereka tidak mematuhi keluarga Wang. Setidaknya, keluarga Wang tidak pernah memerintahkan mereka melakukan hal tersebut. Paling tidak, mereka menggunakan keluarga Wang untuk berjalan di jalan kejayaan. Tapi bagaimana dengan Gunung Sainte? Akankah Gunung Sainte mudah diajak bicara? Orang-orang tua ini menentang kemanusiaan, tapi bagaimana dengan sekarang? Apa yang mereka lakukan sekarang? Huh, kami dan Mount Sainte hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Menyerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ingin berbicara tentang penyerahan, itu adalah penyerahan kepada keluarga Wang dan rela menjadi anjing keluarga Wang. Mendengar suara marah itu, para tetua itu berteriak dengan ekspresi jelek. Bekerja sama, he he. Mata Flaming Moon dipenuhi dengan ejekan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bekerja sama dengan Gunung Sainte seperti meminta kulit harimau. Dalam hal menyakiti Parabismen, Dewa Sejati adalah nomor satu, dan Gunung Sainte adalah nomor dua. Siapa orang-orang ini? Hak apa yang mereka miliki untuk melawan keluarga Wang? Huh, Flaming Moon, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Setelah malam ini, kamu akan menjadi sejarah. Mendengar tawa dingin Flaming Moon, lelaki tua itu mendengus dengan ekspresi muram. Parabismen akan berubah malam ini. Orang tua dari Gunung Sainte juga mendengus dingin. Matanya tertuju pada Flaming Moon. Mengubah, ini tidak akan semudah itu. Itu tidak akan berhasil bahkan dengan kalian. Karena itu masalahnya, saya tidak perlu ragu lagi. Mendengar perkataan lelaki tua itu dan orang-orang dari Gunung Sainte, Flaming Moon menghela nafas. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Gunung Sainte. Bukan hanya karena Bismen, tapi juga karena Wang Chen. Tapi sekarang, lupakan saja. Keragu-raguan terakhir menghilang, dan mata Flaming Moon berangsur-angsur menjadi bertekad. Semua ini karena mereka memaksanya. Jika bukan karena orang-orang dari Gunung Sainte, Flaming Moon pasti tidak akan bersedia mengambil langkah terakhir. Sekarang sepertinya tidak ada jalan untuk kembali. Kalian semua, ayo. Flaming Moon bergumam pelan, dan dia menghancurkan jimat di tangannya. Suara mendesing. Saat jimat itu hancur, tiba-tiba, puluhan sosok terbang melintasi langit dari jauh. Saat ini, keributan terjadi ke segala arah. Suara mendesing. Langit dan bumi seakan membeku. Bagaimana ini mungkin? Sial, ini. Orang tua dari Bisman yang baru saja tersenyum, dan para ahli dari Gunung Sainte yang melihat mereka dengan dingin, tidak bisa tetap tenang pada saat itu. Pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka menatap kekejauhan. Melihat sosok-sosok itu terbang di atas, dan keributan datang dari segala arah, wajah mereka menjadi pucat pasi. Wang Chen. Ini Wang Chen. Keluarga Wang. Itu orang-orang dari aliansi keluarga Wang. Bajingan. Banyak sekali. Penjaga rahasia. Orang-orang ini adalah penjaga rahasia paling misterius dari keluarga Wang, pengawal bayangan. Keributan, keributan, dan lebih banyak keributan. Ketenangan sebelumnya hancur. Semua lelaki tua dari Bisman menjadi panik. Belalang sembah mengintai Jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami perkataan ini. Malam ini, mereka bersiap sepenuhnya untuk memancing Flaming Moon dan orang-orangnya untuk menyerang. Agar krisis bisa segera berakhir, orang-orang ini tidak lagi sombong. Mereka memilih untuk menyetujui kondisi Gunung Sainte dan bergabung dengan Gunung Sainte. Setelah puluhan ahli dari Gunung Sainte tiba, mereka mengira kemenangan ada di genggaman mereka. Namun, siapa sangka Flaming Moon? Sudah siap, dia sebenarnya punya rencana cadangan. Dan itu akan menyebabkan badai dahsyat. Siapa belalang sembah, dan siapa Oriole? Pada saat ini, sangat jelas terlihat. Sebaliknya, mereka malah jatuh ke dalam perangkap Flaming Moon. Melihat pergerakan di sekitar mereka, bagaimana mungkin suasana hati mereka masih bagus. Hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi ketika mereka melihat sosok di paling depan. Wang Chen. Itu benar. Bukankah itu Wang Chen? Itu adalah Wang Chen. Tiga hari lalu, Wang Chen tak tertandingi. Dia mengalahkan Tuan Muda Ketiga dan bahkan mengamankan posisinya sebagai orang nomor satu yang membanggakan langit. Wang Chen adalah kepala keluarga Wang, inti dari keluarga Wang. Bahkan orang seperti itu pun datang ke sini. Apa maksudnya ini? Keluarga Wang sudah siap. Faktanya, ini adalah rencana keluarga Wang. Tidak hanya Wang Chen, tetapi juga Wang Yan, Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren. Terlalu banyak sosok familiar yang muncul di garis pandang sukubis. Orang-orang ini adalah inti dari keluarga Wang. Bahkan ada pengawal bayangan keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Mengubah dunia? Siapa yang mengubah dunia? Bulan menyala? Hahaha, bagus. Bagus sekali. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Di tengah ekspresi jelek itu, pemimpin para bisman tertawa dengan marah. Huff. Flaming Moon? Apa maksudnya ini? Apakah Anda berkolusi dengan keluarga Wang untuk membunuh kami para bisman? Seseorang meraung dengan marah. Kolusi. Kolusi apa? Kalau bicara kolusi, kamulah yang berkolusi dengan Gunung Sainte. Keluarga Wang. Apa salahnya mereka ikut campur? Yusin Yan terbunuh, dan keberadaannya masih belum diketahui. Siapa yang akan meredam kemarahan keluarga Wang? Jadi bagaimana jika kita bekerja dengan keluarga Wang? Bukankah kamu juga bekerja dengan Mount Sainte? Hanya pejabat yang boleh menyalakan api, tapi masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Menghadapi kemarahan para tetua, orang-orang di belakang Flaming Moon menjadi gempar. Mereka benar-benar sekelompok orang yang tidak masuk akal. Apa yang mereka lakukan? Hak apa yang mereka miliki untuk mengkritik rakyatnya sendiri? Terlebih lagi, bukankah keluarga Wang boleh ikut campur dalam masalah ini? Keluarga Wang melakukannya karena Yusin Yan, tapi bagaimana dengan Gunung Sainte? Lebih penting lagi, keluarga Wang tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bahkan hingga saat ini, Flaming Moon masih tidak mengizinkan keluarga Wang ikut campur. Kemarin, keluarga Wang tiba di Sun City yang dipimpin oleh Flaming Moon. Hari ini, ketika mereka datang ke kota Li, Flaming Moon tidak bermaksud membiarkan Wang Chen dan yang lainnya ikut campur. Namun, bagaimana perkembangannya hingga tahap ini? Itu karena Gunung Sainte. Flaming Moon hanya akan mengizinkan keluarga Wang ikut campur jika Gunung Sainte ikut campur. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang mengikuti di belakang Yan Yue adalah orang yang paling jelas mengenai masalah ini. Sekarang, siapakah pencuri yang menangis sebagai pencuri itu? Mereka semua berada pada level yang sama. Faktanya, bekerja sama dengan Mount Sainte adalah kejahatan yang keji. Hak apa yang mereka miliki untuk mengkritik rakyatnya sendiri? Bau mesiu di udara semakin kuat. Sanggahan dari penonton membuat wajah para tetua memerah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Benar sekali. Jika Gunung Sainte tidak muncul, mereka akan berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Bahkan jika keluarga Wang ikut campur atas nama Yosin Yan, mereka akan punya banyak alasan untuk membantahnya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Mereka benar-benar menembak kaki mereka sendiri. Jadi bagaimana jika keluarga Wang ikut campur? Malam ini, tidak ada yang bisa mengubah langit. Langit tetaplah langit para binatang, dan tuannya tetaplah akatsuki. Keluarga Wang hanya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Gunung Sainte. Di tengah bau mesiu, Wang Chen dan yang lainnya telah mencapai kerumunan. Setelah mengangguk sedikit ke arah Flaming Moon, Wang Chen menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah binatang buas dan penduduk Gunung Sainte. Binatang buas. Apakah bagus kalau Wang Chen tidak ikut campur dalam urusan binatang buas? Namun, dia ingin menghadapi Gunung Sainte. Tiga hari yang lalu, setelah membunuh Tuan Muda Ketiga, Wang Chen kembali ke rumahnya dan menghabiskan malam bersama Sun Yifan di balik pintu tertutup. Dua hari lalu, Wang Chen dan Sun Yifan menerima berita dari pavilion pembunuh naga. Pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte telah bekerja sama untuk menjatuhkan keluarga Wang. Karenanya, berita ini baru tersebar hari ini. Dua hari lalu, Wang Chen sudah menerimanya dan mulai bersiap. Dia dan Sun Yifan satu langkah lebih cepat dari siapapun. Setelah menerima berita tersebut, Wang Chen dan Sun Yifan menyadari bahwa situasinya rumit dan mereka harus menyelesaikan krisis di antara para binatang secepat mungkin. Itulah sebabnya Wang Chen memanggil Duan Tianren dan yang lainnya yang berkultivasi tertutup untuk datang ke kota yang secara diam-diam. Tujuan Wang Chen datang ke kota yang sudah jelas. Gunung Sainte Wang Chen telah menerima kabar kemunculan Gunung Sainte tadi malam. Ini seperti menambahkan sayap pada harimau untuk Wang Chen. Gunung Sainte ada di sini. Wang Chen bisa secara terbuka bergabung dalam pertempuran. Sedangkan dia, dia hanya perlu berurusan dengan Gunung Sainte. Itulah sebabnya situasi saat ini terjadi. Saat memikirkan hal itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Kata-kata Wang Chen langsung membuat Gunung Sainte dan para tetua binatang itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Wang Chen benar dan pantas. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mengubah. Malam ini, dunia benar-benar akan berubah. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Tidak. Segalanya telah berubah. Sekarang, binatang buas masihlah yang akan berubah. 3.116 Kata-kata Wang Chen membuat hati lelaki tua dari Gunung Sainte itu tenggelam ke dasar. Dia menatap Wang Chen dengan ekspresi muram. Wang Chen, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Mengapa tidak? Gunung Sainte, apakah kamu mengatakan bahwa kamu datang ke keluarga Wang hanya untuk bersenang-senang? Sedikit ejekan muncul di mata Wang Chen. Apakah dia mengira dia di sini hanya untuk melihat-lihat dan melupakannya? Apalagi Gunung Sainte berniat mencaplot keluarga Wang terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak berniat membunuh? Anda. Kata-kata Wang Chen membuat wajah lelaki tua dari Gunung Sainte itu menjadi gelap. Tidak mudah bagimu untuk mengendalikan situasi hari ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan lelaki tua itu saat ini adalah mengertakkan gigi dan bertahan. Itu tidak akan mudah. Benarkah itu? Wang Chen tertawa. Aku akan membunuhmu dulu. Aku ingin melihat betapa sulitnya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Dia tidak ingin membuang waktu untuk membicarakan omong kosong dengan pihak lain. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen meledak. Ledakan. Di tengah aura menakutkan, Wang Chen mengambil langkah pertama. Wang Chen, jangan berani. Melihat aura Wang Chen dan sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan, mata lelaki tua dari Gunung Sainte itu tiba-tiba menyipit. Anak yang sombong. Tidak peduli apapun, dia adalah Patriark Gunung Sainte. Bagaimana dia bisa membiarkan dia begitu sombong di sini? Bermimpilah. Melihat ini, lelaki tua itu meraung marah. Memobilisasi auranya, sinar dingin muncul di matanya. Biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu. Wang Chen, jenius nomor satu yang melampaui Tuan Muda Ketiga. Orang tua itu tidak berpikir demikian. Sebagai Patriark Gunung Sainte, dia tahu betapa menakutkannya Tuan Muda Ketiga. Itu adalah eksistensi yang pasti akan menghancurkannya. Bagaimana Wang Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Ketiga? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Beberapa tahun yang lalu, Wang Chen baru saja melangkah ke alam yang murni. Betapa menantangnya dia. Karena dia tidak bisa menghindari pertemuan dengan Wang Chen hari ini. Itu tepat. Biarkan dia membunuh Wang Chen dulu. Asteris Hua, asteris. Dengan pemikiran itu, lelaki tua itu tidak lagi ragu-ragu. Sambil mengaum, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Pa-pa-pa. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Langit dan bumi sepertinya bergetar. Angin palem yang tak berujung berubah menjadi bayangan dan meledak ke arah Wang Chen. Waktu yang tepat. Leluhur gunung Sainte. Huff. Biasa saja. Merasakan angin palem yang kencang, Wang Chen tidak kaget atau takut. Mengungkap senyuman dingin, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Sembilan budidaya kembali. Namun, itu hanya tahap awal dari sembilan budidaya ulang. Sepertinya dia hanyalah leluhur tingkat lanjut. Jika itu adalah leluhur yang kuat, Wang Chen pasti akan mundur. Namun, bagaimana Wang Chen bisa menganggap serius leluhur yang baru maju? Sebulan yang lalu, ahli seperti itu bisa membuat Wang Chen takut, tapi hari ini, dia pasti tidak bisa. Istirahatlah untukku. Seperti pisau panas menembus mentega. Menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga, Wang Chen langsung meledakan tinju yang mengguncang surga. Ledakan. Gaya gravitasi yang mengerikan meledak seperti tanah longsor. Astaga! Angin palem yang tak berujung terkoyak. Wang Chen seperti pedang tajam, tak terbendung. Apa yang sedang terjadi? Jurusnya terhenti dalam sekejap. Tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Mata lelaki tua itu melebar. Sangat kuat, sangat mendominasi. Kamu benar-benar masuk ke dalam peringkat sembilan budidaya ulang. Bagaimana bisa, kekuatan supernatural yang hebat ini? Mungkinkah kamu benar-benar? Orang tua itu ketakutan. Ketika seorang ahli bergerak, terlihat jelas apakah dia nyata atau tidak. Begitu Wang Chen bergerak, semua orang dapat dengan jelas melihat tingkat kekuatannya. Paling tidak, dia telah masuk ke dalam jajaran sembilan budidaya ulang. Terlebih lagi, dia adalah orang luar biasa yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Ledakan. Menghadapi Wang Chen yang mendekat, lelaki tua itu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan Wang Chen setelah gerakannya dipatahkan. Raungan meledak. Astaga! Orang tua itu hanya merasakan ki dan darah di tubuhnya sepertinya mulai berbalik. Seolah-olah, pada saat ini, dia sedang bertarung melawan matahari, bulan, dan bintang. Engah. Setegup darah langsung menyembur keluar. Dengan erangan teredam, lelaki tua itu mundur ke belakang. Satu gerakan. Hanya dalam satu gerakan, lelaki tua itu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Sangat kuat. Leluhur Gunung Sainte sebenarnya tidak cocok untuk satu gerakan. Kapan Wang Chen menjadi begitu menantang surga? Kali ini, melihat lelaki tua itu langsung terpesona oleh tindakan Wang Chen, semua orang yang hadir tidak bisa lagi tetap tenang. Seruan terdengar satu demi satu. Mata semua orang terbuka lebar. Khususnya, orang-orang di pihak lelaki tua itu dan orang-orang di pihak Gunung Sainte berdiri dekat dengan Patriark Gunung Sainte. Mereka ingin mengandalkan Patriark Gunung Sainte untuk menekan Wang Chen. Jika para leluhur tertinggi dari suku binatang tidak berpartisipasi dalam perselisihan ini, seberapa besar pengaruh yang bisa dimiliki oleh Patriark Gunung Sainte? Semua orang tahu betul. Namun, sekarang, Patriark Gunung Sainte, yang sangat diharapkan semua orang, sebenarnya tidak sebanding dengan satu gerakan Wang Chen. Wajah semua orang menjadi pucat. Ayam tak berguna dan anjing liar biasa saja. Di tengah seruan, Wang Chen, yang unggul dalam satu gerakan, mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Biasa saja. Benar sekali, Patriark Gunung Sainte terlalu lemah. Hari ini, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen melangkah maju dan mengejarnya. Aula Petapa Sembilan Surga Pada saat yang sama, Wang Chen langsung memanggil Aula Sage Sembilan Surga. Pihak lain bukanlah tandingannya. Namun, pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari sembilan budidaya ulang. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja pada pembangkit tenaga listrik seperti itu? Mengisi kembali Aula Petapa Sembilan Surga dan menggantikan arhat yang lemah adalah pilihan terbaik. Gemuruh Saat dia mencubit segel tangan, alam semesta berputar, langit berubah warna, dan angin serta awan melonjak. Tidak Di tengah jeritan putus asa, lelaki tua Gunung Sainte yang telah berkultivasi sembilan kali diselimuti oleh wilayah kekuasaan Wang Chen dalam sekejap. Keduanya sepertinya menghilang begitu saja. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Melihat dua orang yang menghilang, Patriark Suku Binatang bergumam dengan mata tak bernyawa. Kekuatan antara Wang Chen dan Patriark Gunung Sainte sangat jelas. Pada saat ini, apa yang akan terjadi jika dia disegel di domen luar angkasa oleh Wang Chen? Itu sudah bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Patriark, Patriark, dia, selesai, Patriark sudah selesai. Wang Chen telah berkembang hingga saat ini. Melihat pemandangan di depan mereka, penduduk Gunung Sainte semakin putus asa. Awal yang buruk. Sebelum mereka dapat menggunakan cara apapun, merekalah yang pertama kali mengalami bencana. Mereka tidak berani membayangkan pukulan macam apa yang akan menimpa mereka jika Sang Patriark jatuh. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah menjadi abu-abu. Haha, sekarang giliran kita kan? Aku sudah menahannya begitu lama hingga burung-burung pun keluar. Dibandingkan dengan orang-orang Gunung Sainte yang putus asa, orang-orang yang dibawa oleh keluarga Wang sangat bersemangat. Wang Chen telah membunuh pemimpin Gunung Sainte. Sekarang Gunung Sainte tidak memiliki pemimpin, apa yang dapat mereka lakukan? Selain itu, selama periode waktu ini, Wang Chen telah membawanya ke dunia langit dan bumi untuk pelatihan tertutup, jadi dia telah mengikuti pelatihan tertutup dalam waktu yang cukup lama. Meski baru 10 hari berlalu di dunia luar, bagaimana dengan dunia langit dan bumi? Ini adalah bencana bagi Eksentrik dan yang lainnya. Mereka datang ke suku binatang kali ini karena mereka ingin bertarung. Sekarang giliran mereka. Mata Eksentrik dan Jiang Chen Yuan bersinar terang. Membunuh. Membunuh. Keduanya saling memandang dan tersenyum penuh semangat. Membunuh. Merasakan semangat juang mereka, penduduk Flaming Moon tidak ragu-ragu. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka hanya bisa bergerak maju, maju, dan maju. Jadi bagaimana jika dunia berubah malam ini? Setelah malam ini, penduduk Flaming Moon akan sepenuhnya mengendalikan binatang buas di depan mereka. Mengikuti perintah dari penduduk Flaming Moon, kerumunan orang menjadi gempar dan niat membunuh memenuhi udara. Ah! Ceritan bisa terdengar dalam sekejap. Oh tidak, itu tim gelap. Sialan tim kegelapan, hati-hati. Yang pertama menyerang bukanlah orang-orang Flaming Moon atau Eksentrik, melainkan tim gelap. Tim kegelapan telah menerima pesanan dan mulai memanen. Muncul dan menghilang secara tak terduga, partisipasi mereka merupakan bencana bagi masyarakat Gunung Sainte dan orang tua. Kerumunan berada dalam kekacauan. Semua orang panik dan jeritan terdengar satu demi satu. Semua orang merasa dunia telah menjadi gelap. Seolah-olah pintu neraka telah terbuka di hadapan mereka. Haha, kakek ada di sini, cucu-cucuku. Pergilah ke neraka, kalian semua. Dalam kekacauan ini, orang-orang dari keluarga Wang dan orang-orang di Flaming Moon memanfaatkan kesempatan tersebut. Memanfaatkan kekacauan yang diciptakan oleh tim kegelapan, pasukan menyerang. Ceritan, raungan, dan ledakan yang mengental darah langsung memenuhi ruang ini. Bilahnya berkilat, pedang berkilat, dan niat membunuh memenuhi udara. Hanya dalam waktu singkat, seluruh liceng terjerumus ke dalam lautan api. Flaming Moon, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Situasi menjadi tidak terkendali. Orang tua dari Bisman memandangi Flaming Moon yang berdiri di depannya, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Situasinya sudah berakhir. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Siapa yang mengira hari ini akan tiba? Siapa sangka hal itu akan menimbulkan bencana seperti itu? Flaming Moon tanpa sadar telah mengendalikan binatang buas sedemikian rupa. Tak disangka, meski Gunung Sainte sudah bergerak, ia tetap saja hancur. Mungkinkah ini sudah ditakdirkan? Jejak keputusasaan muncul di hati lelaki tua itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bertindak gegabuh. Dia tidak akan sepenuhnya berselisih dengan keluarga uang dan orang-orang di Flaming Moon dalam waktu sesingkat itu. Apakah masih ada ruang untuk penebusan sekarang? Malam ini, binatang buas akan berubah. Mendengar nada lemah lelaki tua itu, mata Flaming Moon berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Flaming Moon tidak ingin melihat semuanya sampai pada tahap ini. Namun, semua ini dipaksakan oleh lelaki tua di depannya. Mengubah. Hei hei, aku tidak menyangka ini akan menjadi hasil akhirnya. Flaming Moon, Anda benar-benar mengejutkan saya. Dulu saya mendukung penuh Anda untuk naik tahta, namun sekarang sudah berkembang hingga tahap ini. Nasib membodohi orang. Orang tua itu tersenyum pahit. Seolah-olah dia mengingat masa lalu. Saat itu, Flaming Moon datang ke benua bulan merah dan kembali menjadi binatang buas. Bagi Flaming Moon, masa depan gelap. Akatsuki telah hilang selama jutaan tahun, dan binatang buas telah berubah. Apa gunanya memiliki identitas Akatsuki? Dialah, dan beberapa dari mereka, yang memimpin dukungan Flaming Moon. Merekalah yang mengikuti Flaming Moon hingga tahap ini. Namun, hari ini, mereka harus bertarung sampai mati. Mungkinkah ini takdir? Senyuman lelaki tua itu menjadi pucat saat memikirkan semua ini. 3.117 Kamu terlalu ambisius. Anda terlalu ambisius. Melihat senyum pucat lelaki tua itu dan mendengarkan kata-katanya, Flaming Moon berkata setelah hening beberapa saat. Peluang. Tidak. Ini bukanlah sebuah peluang. Itu semua karena ambisi. Saat itu, Flaming Moon dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada lelaki tua di depannya dan lelaki tua lainnya. Hanya Flaming Moon yang tahu betapa sulitnya mencapai benua bulan merah. Bahaya mengintai di mana-mana, dan niat membunuh mengintai di mana-mana. Orang-orang inilah yang membantunya selangkah demi selangkah keluar dari kesulitannya. Betapa tersentuhnya hal itu. Sayangnya, semuanya berubah setelah dia mendapatkan pijakan. Karena perluasan ambisi, orang-orang mulai berubah. Saat itu, mereka memiliki hati yang murni dan ingin mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Saat itu, mereka mendukung Raja Iblis Bulan Merah dengan keyakinan di dalam hati mereka. Namun, orang-orang memang seperti itu. Semakin banyak yang mereka peroleh, semakin ambisius mereka jadinya. Bukankah hal yang sama terjadi pada klan bis? Setelah mendapatkan pijakan, apa yang mereka lakukan? Mereka lupa niat awal mereka dan mulai mengejar diri mereka sendiri. Ambisi mereka tumbuh. Memikirkan hal ini, Flaming Moon hanya bisa menghela nafas. Melihat lelaki tua di depannya, matanya menjadi semakin rumit. Pergi, tinggalkan klan binatang. Flaming Moon berkata dengan suara rendah. Pada akhirnya, dia tidak membunuhnya. Jika memungkinkan, Flaming Moon bersedia memberi kesempatan pada lelaki tua itu. Dia tidak pernah lupa bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia tidak pernah lupa bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hutang untuk menyelamatkan nyawanya lebih besar daripada surga. Kali ini, dia akan mengembalikan semuanya. Meninggalkan. Hahaha. Ketika dia mendengar kata-kata Yan Yue, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak seolah dia sudah gila. Meninggalkan. Mengapa saya harus pergi? Apakah kamu pikir kamu akan menang? Tidak. Bulan menyala? Tidak. Saya anggota klan bis. Aku tidak akan meninggalkan klan bis seperti anjing liar. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya sekarang. Orang tua itu meraung dengan ganas. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, niat membunuhnya meledak. Dalam sekejap, lelaki tua itu menerkam menuju Flaming Moon. Kenapa mengganggu? Melihat tindakan lelaki tua itu, Flaming Moon menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa bertarung. Pandangan muram melintas di mata Flaming Moon. Api. Didahinya, tanda tidak jelas muncul. Binatang buas memiliki kelebihannya sendiri. Dengan kembalinya Yan Cheng, kekuatan Flaming Moon tidak akan lebih lemah dari Wang Chen. Selama periode waktu ini, Flaming Moon sekali lagi memahami harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Diami warisan di dalam tubuhnya dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hasilnya, energi natal miliknya menjadi semakin kuat. Karena itu yang terjadi, Flaming Moon tidak akan menahan diri. Bas. Tanda samar itu melintas, dan seluruh tubuh Flaming Moon dilalap api ungu. Asteris mengaum. Di tengah suara gemuruh, api ungu tampak berubah menjadi binatang buas yang bisa mengoyak langit dan menerkam ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh dunia meledak. Nyala api berkobar dan suhu melonjak. Terutama api ungu, yang seakan menutupi langit dan bumi. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Binatang buas itu seperti ikan di air. Dengan tabrakan yang dahsyat, sepertinya itu akan menghancurkan liceng. Membunuh. Di tengah nyala api yang tak ada habisnya, sosok Flaming Moon berubah menjadi bayangan, dan dia menerkam ke depan seperti dewa perang yang berapi-api. Keturunan bulan merah. Dengan raungan yang panjang, kekuatan Flaming Moon melonjak hingga ekstrim. Keturunan Crimson Moon adalah kemampuan ilahi warisan yang dia pahami kali ini. Warisan binatang buas jauh lebih kuat daripada warisan manusia. Selain fisik dan kekuatan mereka, keuntungan terbesar binatang buas adalah warisan mereka. Faktanya, warisan mereka bahkan lebih luar biasa. Inilah sebabnya mengapa beberapa binatang iblis yang kuat dan keturunan binatang iblis pasti akan menjadi pusat kekuatan dan dihormati. Selama mereka memiliki cukup waktu dan energi untuk memulihkan diri, kecepatan peningkatan mereka akan sangat menakutkan. Meskipun kecepatan budidaya binatang itu lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Namun, jika mereka memiliki warisan yang cukup, kecepatan peningkatan mereka akan menjadi sesuatu yang ditakuti manusia. Ledakan. Angin dan ombak menyapu. Bulan Ungu telah muncul di langit pada suatu waktu. Di bawah langit malam, Bulan Ungu menyelimuti seluruh dunia dengan lapisan kabut ungu. Bulan Ungu itu sepertinya telah dipanggil. Seberkas cahaya Ungu turun dari langit, menyelimuti Flaming Moon di dalamnya. Seolah-olah Flaming Moon telah mengenakan lapisan baju perang. Kresek. Tulang dan dagingnya mengeluarkan suara yang tajam, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Dengan sebuah pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Bulan Ungu turun dari langit dan bergabung ke dalam serangan ini. Ini adalah serangan yang menarik bintang-bintang. Sangat kuat. Orang tua yang baru saja menghancurkan binatang yang menyala itu melebarkan matanya saat dia melihat pukulan itu menembus udara dan langsung menuju ke arahnya. Tidak. Di tengah aumannya, lelaki tua itu menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Gemuruh. Raungan keras lainnya meledak. Seolah-olah tubuhnya sedang melawan pegunungan, bintang, seluruh dunia, dan seluruh langit. Cahaya Ungu itu sepertinya memiliki tekanan alami yang menekan energi di tubuh lelaki tua itu hingga batasnya. Di tengah ekspresi ketakutannya, terdengar suara benturan keras. Bang. Itu hanya ledakan keras, dan wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi pucat. Off. Memuntahkan seteguk darah, lelaki tua itu terlempar ke belakang. Suara mendesing. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut, dan wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Setelah terlempar sejauh ribuan meter dan menghancurkan banyak bangunan, lelaki tua itu akhirnya menabrak tumpukan puing. Off. 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 Darah terus muncrat dari mulutnya, tulang-tulang di tubuhnya seperti patah, daging dan darahnya seperti meledak. Darah dan kinya mengalir terbalik, dan lelaki tua itu kesulitan bernapas. Book. 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 Dalam keadaan seperti itu, Flaming Moon seperti dewa yang turun dari langit. Selangkah demi selangkah, dia berjalan keluar dari cahaya ungu yang kabur. Dia membawa aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dia membawa kekuatan matahari, bulan, dan bintang, dan dia datang dengan bulan ungu yang mempesona. Kamu bukan tandinganku. Di bawah tatapan putus asal lelaki tua itu, Flaming Moon berdiri di depan reruntuhan. Melalui debu yang menari, Flaming Moon berkata tanpa ekspresi. Itu benar. Itu benar. Raja para binatang buas, yang bisa menantang keagungannya. Flaming Moon bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh orang tua ini. Jadi begitu, hahaha, begitu. Mendengar perkataan Flaming Moon, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan dia tertawa histeris. Seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Tidak heran Flaming Moon begitu percaya diri. Tidak heran orang-orang tua dari binatang buas itu tidak muncul. Jadi itu semua karena ini. Bulan menyala, ini adalah raja para binatang buas, ini adalah warisan para binatang buas. Tekanan garis keturunan yang luar biasa, tingkat tekanan yang luar biasa. Jadi, Anda sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Wajah lelaki tua itu menjadi semakin pucat. Pada saat ini, dia akhirnya melihat betapa kuatnya Akatsuki. Apakah Flaming Moon sangat kuat? Tidak. Setidaknya, sebelum ini, Flaming Moon tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Di antara binatang buas, ada banyak pembangkit tenaga listrik, tapi Flaming Moon jelas bukan yang teratas. Padahal ia mengetahui bahwa Flaming Moon telah masuk dalam jajaran 8 rekultifator belum lama ini dan memiliki kekuatan tempur 8 rekultifator. Terus, orang tua itu sendiri telah memasuki jajaran 9 penggarap ulang. Bagaimana Flaming Moon bisa melawannya? Namun, hari ini, lelaki tua itu mengerti segalanya. Ternyata dengan stimulasi warisan yang terus-menerus, Flaming Moon menjadi begitu kuat. Mereka belum masuk dalam jajaran 9 penggarap ulang. Namun, kekuatan tempur mereka sebanding dengan puncak 8 penggarap ulang. Yang lebih menakutkan adalah tekanannya. Tekanan raja diturunkan oleh para binatang. Dalam hal tingkat tekanan, tidak ada ras yang lebih menakutkan daripada binatang buas. Garis keturunan dewa sejati sangat kuat. Terus, seberapa besar tekanan yang ditimbulkannya terhadap manusia dan binatang. Jika seseorang cukup kuat, garis keturunan dewa sejati yang tidak lengkap tidak akan berdampak banyak sama sekali. Kecuali Wang Chen bisa mempraktikan garis keturunan dewa sejati secara ekstrim dan menjadi cukup kuat untuk menekan dunia. Tapi bagaimana dengan warisan Akatsuki? Itu adalah warisan dari raja binatang buas. Ini mungkin tidak berdampak banyak pada manusia. Namun, itu berakibat fatal bagi para binatang. Inilah ketakutan dan kekhawatiran akan warisan. Itu mengabaikan perbedaan antar level dan bahkan lebih mendominasi dan sangat tidak masuk akal. Saat lelaki tua itu merasakan tekanan Akatsuki, sejauh mana kekuatannya ditekan. 8 penggarap ulang. Itu benar. 8 penggarap ulang. Orang tua itu ditekan secara keseluruhan. Di bawah bulan ungu adalah tanah terlarang bagi para binatang buas. Orang tua itu memikirkan sebuah legenda di antara para binatang. Saat bulan ungu terbit, raja turun. Saat bulan ungu bersinar, binatang buas mendapatkan kembali kejayaannya. Semua binatang bersujud dan mematuhi perintah mereka. Pada saat ini, yang ada di atas kepala Flaming Moon adalah bulan ungu. Ternyata Flaming Moon sudah mencapai tahap ini dan warisan mereka sudah mencapai tahap ini. Tidak heran orang-orang tua itu tetap diam. Bahkan jika keluarga uang tidak muncul malam ini, Flaming Moon tetap tak terkalahkan. Orang-orang tua itu mungkin sudah berada dalam kegelapan. Jika Flaming Moon dalam bahaya, orang-orang tua itu pasti akan mengambil tindakan. Ternyata dia sudah gagal. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang menyayat hati. Aku kalah. Melihat segala sesuatu di depannya, lelaki tua itu berhenti tertawa terbahak-bahak. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia bergumam. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Flaming Moon berkata dengan lembut. Meninggalkan. Tidak. Saya tidak akan pergi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku kalah. Hahaha. Aku kalah. Tapi aku tidak bisa pergi. Saya dari binatang buas. Jika saya meninggalkan binatang buas, siapakah saya? Rajaku. Rajaku. Saya sangat senang Anda bisa mencapai tahap ini hari ini. Mungkin saya memang salah. Ternyata kamu punya kemampuan mengembalikan kejayaan. Ternyata manfaat bisa membutakan segalanya. Aku sudah meninggalkan Tuhan kita. Aku sudah meninggalkan Raja kita. Aku sudah meninggalkan Nenek Moyangku. Anda, pimpin binatang buas menuju kemuliaan. Anda harus berjalan menuju kemuliaan. Pikirkan tentang benua bulan merah. Biarkan keturunan kita lepas dari lautan penderitaan dan melompat keluar dari tanah tandus ini. Hukuman ratusan ribu tahun, jutaan tahun, puluhan juta tahun, bukankah itu cukup? Mungkin, Wang Chen benar-benar dapat bergandengan tangan dengan Anda untuk mencapai semua ini. Hati-hati. Berhati-hatilah terhadap orang-orang ambisius itu. Hati-hati dengan Gunung Sainte. Hati-hati dengan aliansi pembunuhan surga. Hati-hati dengan keluarga Wang. Kami adalah binatang buas. Mendengar perkataan Flaming Moon, lelaki tua itu kembali tertawa. Namun, kali ini tawanya tidak lagi gila. Kali ini, tawanya terasa sepi. Kali ini, matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kenangan. Aku, salah. Aku harus membayar harga atas kesalahanku. Aku pergi dulu. Orang tua itu tiba-tiba sepertinya telah melepaskan segalanya. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Tidak. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Flaming Moon sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak ketakutan. Ledakan. Namun, seruan Flaming Moon begitu tak berdaya. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Seberapa jauh Flaming Moon mundur dari gelombang besar udara itu. Seluruh ruangan tampak terdistorsi dan kacau. 3.118. Cahaya bulan ungu, kabut darah merah, semua ini membuat malam itu terlihat sangat jahat. Apakah ini sudah berakhir? Flaming Moon melihat pemandangan di depannya dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya terasa berat. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Flaming Moon. Namun, Yan Yue menoleh untuk melihat liceng, yang sudah berantakan, dan menghela nafas, kamu juga tahu. Situasinya tidak bisa diubah. Anda masih tidak bisa melepaskan kejayaan ras binatang. Mengapa Anda memilih melakukan ini saat itu? Flaming Moon dipenuhi dengan emosi. Situasinya tidak bisa diubah. Sekarang, dengan keluarga Wang dan rakyatnya sendiri yang bekerja sama, ras binatang buas ditindas dan dipaksa mundur. Terutama dengan pengawal bayangan, mereka tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk dilawan. Hasilnya telah ditentukan. Ini mungkin alasan utama mengapa orang tua itu bunuh diri. Penghancuran diri. Dia ingin mempertahankan martabatnya yang terakhir. Dia masih orang yang sombong. Seolah-olah Flaming Moon teringat saat pertama kali mereka bertemu. Orang tua itu bersemangat tinggi dan penuh semangat juang. Sayangnya keadaan tetap sama, namun orang-orangnya telah berubah. Warisan bulan merah. Turunnya bulan merah. Aku baru memahaminya belum lama ini. Flaming Moon sedikit terengah-engah saat dia melihat cahaya bulan ungu yang berkabut. Ekspresi rumit muncul di matanya. Seperti yang dikatakan orang tua itu, beberapa binatang kuat di antara ras binatang diam-diam mengakui tindakan dan identitas Flaming Moon. Karena bulan ungu, bulan ungu mewakili segalanya bagi ras binatang. Sudah berapa tahun, bulan ungu turun lagi. Flaming Moon berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dunia telah berubah. Flaming Moon bergumam sambil menarik kembali pikirannya dan perlahan berbalik untuk pergi. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengendalikan situasi. Mereka hanya perlu memperpanjangnya. Kemenangan telah diputuskan. Saat bulan ungu menghilang, Flaming Moon menyatu dengan langit malam. Cahaya fajar muncul. Liceng hancur. Udara dipenuhi bau darah yang tak ada habisnya. Darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di mana-mana. Liceng tampak sangat sedih. Dunia telah berubah. Sejak sinar matahari pertama menyinari daratan ini, dunia telah berubah. Mulai sekarang, suku binatang, atau setidaknya suku binatang yang awalnya menggunakan nama Akatsuki, telah dimusnahkan seluruhnya. Flaming Moon menjadi raja yang tak terbantahkan. Dia adalah surga, dia adalah bumi. Ini sudah berakhir. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam saat dia kembali dari domain dan melihat ke arah Flaming Moon yang sunyi. Ya, ini sudah berakhir. Flaming Moon berkata dengan lembut sambil melihat fajar. Itu akan makan waktu berapa lama? Wang Chen juga melihat kekejauhan. Tanpa menoleh, dia bertanya langsung. Tiga hari. Dalam tiga hari, reorganisasi selesai. Sisi saya tidak perlu dirombak. Tiga hari kemudian, ras binatang baru akan muncul. Flaming Moon penuh percaya diri. Kekecewaan itu berangsur-angsur hilang. Orang-orang selalu harus melihat ke depan, bukan? Tiga hari. Tentu. Wang Chen mengangguk. Hari ini, saya akan kembali ke kota Kian. Pengawal bayangan akan terus tertinggal dan berkoordinasi dengan mereka. Jika Anda tidak membutuhkannya, minta saja mereka kembali. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga berada tepat di depan mereka. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk terus tinggal di kota Li. Kota Kian membutuhkannya untuk mempertahankan benteng. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan. Wang Chen tahu bahwa pertempuran terakhir tidak lama lagi. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, medan perang bisa dikatakan telah selesai. Ada pun aliansi pembunuhan surga. Sun Yifan sudah punya rencana. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, keluarga Wang akan hancur. Wang Chen tahu pentingnya pertempuran ini. Dia tidak berani gegabuh. Medan perang tertinggi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon mengungkapkan ekspresi yang rumit. Segera. Tanpa menunggu Flaming Moon selesai, Wang Chen berkata langsung. Medan perang tertinggi. Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Matanya melayang. Itu sangat cepat. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, Wang Chen tahu bahwa itu akan menjadi hitungan mundur sebelum dia melangkah ke medan perang tertinggi. Dia sebenarnya tidak jauh dari medan perang itu. Dalam kehampaan, Wang Chen sepertinya melihat terlalu banyak wajah yang dikenalnya. Lin Zhan, Ling Yu, Huan Wu. Segera. Mungkin, saya tahu tentang Gunung Sainte. Setelah menyelesaikan semuanya di sini, saya akan segera membawa orang ke kota Kian. Setelah pertempuran ini, saya tidak akan membiarkan ras binatang terpecah di medan perang. Saatnya menyelesaikan masalah dengan beberapa orang. Flaming Moon bergumam. Sekarang, mereka sudah mengarahkan pandangan mereka ke medan perang tertinggi. Medan perang ini bukan lagi segalanya. Waktu berlalu. Siapa sangka waktu berlalu begitu cepat? Kembali ke perbatasan utara, lalu benua tengah, lalu seluruh benua langit yang mendalam, medan perang saat ini, medan perang tertinggi di masa depan. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Waktunya sangat ketat. Namun, sebelum memasuki medan perang tertinggi, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Apakah kamu membutuhkan saya? Wang Chen bertanya. Tidak dibutuhkan. Ini adalah masalah ras binatang buas. Kali ini, aku bisa menghadapinya. Jika aku masih tidak bisa menghadapi kedatangan bulan ungu, aku akan menghancurkan warisanku sendiri. Flaming Moon tidak berekspresi. He he, sepertinya warisan bulan ungu sangat kuat. Wang Chen tersenyum. Tidak ada gunanya melawanmu. Flaming Moon memandang Wang Chen. Warisan bulan ungu memang sangat kuat. Namun, itu hanya terbatas pada ras binatang buas. Melawan manusia, hampir tidak berguna. Melawan Wang Chen, bahkan lebih tidak berguna lagi. Baiklah, teruskan. Wang Chen menghela nafas. Waktu untuk pergi. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen melihat ke arah Kuang Ren dan yang lainnya yang berjalan dengan penuh semangat dari jauh. Kali ini, masalah ras binatang benar-benar selesai. Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan, mereka berdua pasti sangat bersemangat sekarang, bukan? Mereka sangat bersemangat dalam pertarungan tadi malam. Apalagi setelah latihan tertutup ini, kekuatan yang mereka tunjukkan bahkan mengejutkan mereka sendiri. Itu benar. Lagipula, ini sudah bertahun-tahun berlalu. Kapan mereka mengikuti pelatihan tertutup secara intensif? Kapan mereka mengikuti pelatihan tertutup untuk waktu yang lama? Mereka benar-benar tidak punya waktu. Bahkan mereka tidak dapat mempercayai hasil dari pelatihan tertutup tersebut. Setelah bertemu dengan yang lain, Wang Chen memimpin kerumunan dan langsung menuju pembangunan di luar kota Licheng. Perlombaan binatang buas telah ditenangkan. Ketika orang terbangun dari mimpinya dan mendengar berita dari Licheng, reaksi pertama mereka adalah mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Rasanya seperti mimpi. Ras binatang telah ditenangkan begitu saja. Kali ini, seluruh medan perang tampaknya menjadi sunyi-senyap. Kecepatan keluarga Wang benar-benar sangat cepat hingga mempesona, begitu cepat hingga sulit dipercaya. Perselisihan internal ras binatang bisa dikatakan sebagai krisis terbesar keluarga Wang. Itu memberi kesempatan pada Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Namun, bagaimana dengan sekarang? Perlombaan binatang sebenarnya telah ditenangkan dalam satu malam. Selain keluarga Wang, siapa lagi yang bisa melakukan tindakan secepat kilat? Terutama ketika dikatakan bahwa Wang Chen telah mengambil tindakan. Banyak ahli dari keluarga Wang telah mengambil tindakan. Penjaga bayangan paling misterius dari keluarga Wang juga telah bergerak. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Sepertinya keluarga Wang sudah melakukan semua persiapan. Mereka tetap kuat seperti sebelumnya, tidak dapat diprediksi, sama menakutkannya, seperti biasa, seperti biasa, seperti biasa, seperti biasa. Keluarga Wang menjadi semakin menakutkan. Kali ini, perangnya akan menarik. Gunung Sainte, Pavilion Pembantaian Naga akan melawan aliansi keluarga Wang dan ras binatang buas. He he, mereka berimbang. Belum tentu, jangan lupakan aliansi pembunuhan surga. Kali ini, langit benar-benar akan berubah. Urutan seluruh medan perang akan dibentuk kembali. Setelah sadar, semua orang diliputi emosi. Urutan medan perang akan ditulis ulang. Kali ini, siapa yang akan menjadi raja terakhir? Sambil menghela nafas, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kota bernama Kota Kian. Keluarga Wang, sungguh kejam. Ribuan mil jauhnya dari keluarga Wang, Gunung Sainte, yang menerima kabar tersebut, juga terdiam. Di aula utama, semua orang saling memandang. Orang tua dengan satu tangan, yang merupakan pemimpinnya, memiliki ekspresi muram. Dia mengira ras binatang akan mampu menahan energi keluarga Wang. Sayangnya, angan-angannya gagal. Keluarga Wang, bagus, sangat bagus. Orang tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Tuan, sekarang kami. Seorang pria parubaya bertanya dengan hati-hati. Kemarahan lelaki tua itu menjadi sangat panas dalam dua hari ini. Terutama lengannya yang patah, yang sangat menarik perhatian. Siapakah yang bisa membuat leluhur tua Gunung Sainte yang pertama terlihat begitu menyedihkan? Itu sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi samsak tinju saat ini. Huh, kita, ayo lanjutkan. Keluarga Wang, saya tidak percaya mereka benar-benar dapat menentang surga. Dia, pavilion pembantaian naga, beritahu mereka bahwa aku tidak ingin melihat kecelakaan apapun kali ini. Orang-orang kami terus menyerang. Serang dengan seluruh kekuatan kita. Saya ingin pertempuran ini menjadi pertempuran terakhir. Tidak peduli apa yang telah dipersiapkan keluarga Wang, tidak peduli trik apapun yang dimiliki keluarga Wang, saya ingin semuanya menjadi sejarah kali ini. Tidak ada cara untuk mundur. Tidak perlu mundur lagi. Pertaruhan terakhir adalah sekarang. Jika dia memenangkan pertempuran ini, dia akan menang. Jika dia kalah, nasibnya juga akan berakhir. Orang tua itu sangat jelas bahwa pemimpin suci tidak akan memberinya kesempatan lagi. Oleh karena itu, lelaki tua itu seperti seorang penjudi yang matanya merah karena kalah. Dia tidak punya keraguan lagi dan tidak punya pilihan lagi. Bahkan jika ada jurang maut di depannya, dia harus mencoba melompat. Jika dia gagal, dia akan mati. Katakan pada orang-orang kami untuk mempercepat. Tujuh hari terlalu lama, lima hari terlalu lama, saya ingin mereka mencapai kota kian sesegera mungkin. Libatkan semua energi yang kita bisa. Ini adalah perang suci. Orang tua itu terus berkata. Wow. Kata-katanya menyebabkan seluruh Aula menjadi gempar. Gunung Sainte. Itu sebenarnya disebut perang suci. Tampaknya terakhir kali disebut perang suci. Adalah perang dewa dan iblis di zaman kuno. Saat itu, gunung Sainte belum resmi selesai dibangun. Pada saat itu, pemimpinnya adalah dewa sejati dan dewa iblis. Dalam perang itu, gunung dan sungai runtuh dan alam semesta terpelintir. Kali ini, ia benar-benar didorong hingga ketinggian seperti itu. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Perang dewa dan iblis mengakibatkan jutaan mayat, sungai darah, dan warna langit dan bumi. Bagaimana dengan kali ini? Apa yang akan terjadi? Perang suci adalah medan perang yang penuh dengan daging dan darah. Perang suci mewakili kematian tanpa akhir. Iya. Setelah menghirup udara dingin, ekspresi semua orang berubah serius. Tidak ada pilihan lain. Perang suci. Gunung Sainte telah mencapai momen hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar atau pilihan. Aura husyuk mulai menyebar dan secara bertahap menyelimuti seluruh gunung Sainte. Perang suci. Di sisi lain, saat pavilion pembantaian naga menerima kabar ini, suasana berubah drastis. Baiklah. 319. Perang suci. Bertarung sampai mati. Kali ini, sepertinya akan ada perombakan total. Seluruh medan perang akan berubah karena ini. Jika gunung Sainte menang, mulai sekarang gunung Sainte akan mendominasi medan perang. Pavilion pembunuh naga juga akan kehilangan kilaunya. Mereka hanya bisa membiarkan gunung Sainte bersinar lebih cemerlang. Namun, jika keluarga uang menang, mulai sekarang, keluarga uang akan bertahan. Gunung Sainte Ketika slogan ini menyebar dari gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, seluruh medan perang meledak. Semua orang gempar. Betapa terkejutnya mereka. Kemarin, perselisihan internal ras bis telah berakhir. Ini telah mengguncang seluruh medan perang. Badai sedang terjadi. Siapa yang menyangka badai akan datang secepat itu? Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga mengirimkan berita hanya dalam satu hari, memulai perang suci. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Itu benar-benar telah mencapai titik di mana ia bisa meletus kapan saja dan tidak dapat dikendalikan. Apa yang diwakili oleh Gunung Sainte? Istilah ini masih sangat asing bagi banyak orang. Namun, dengan sangat cepat, ketika debu sejarah tersapu, seseorang memikirkan perang besar di era primordial. Perang besar para dewa dan iblis. Itu benar, itu adalah perang besar antara dewa dan iblis. Memikirkan hal ini, semua orang menjadi gempar. Perang besar dewa dan iblis menyebabkan aliran darah, mayat berserakan di tanah, langit berubah warna, dan gunung-gunung runtuh. Bagaimana dengan kali ini? Bagaimana dengan kali ini? Dalam perang besar para dewa dan iblis, dewa dan iblis sejati adalah kekuatan utama. Ada juga banyak dewa kuat yang terlibat. Bagaimana dengan kali ini? Meskipun tidak ada tokoh kuat yang muncul kali ini, ada banyak orang dengan status tinggi dalam perang ini. Keturunan dewa sejati, keturunan iblis, ras raja binatang buas. Dengan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, kedua raksasa ini, keluarga Wang dan ras binatang juga terlibat. Lalu, bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa tetap tidak terluka? Berapa banyak kekuatan yang akan ditarik ke dalam kelompok setelah raksasa ini bergabung? Hanya aliansi keluarga Wang saja yang mewakili berapa banyak kekuatan. Keluarga Wang, keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Zan, keluarga Tinta Phoenix, keluarga Singyue, Sekolah Singchen, Empat Tanah Suci, Ras Iblis. Kalau begitu, berapa banyak kekuatan yang akan ditarik ke dalam perang besar ini dengan semua kekuatan ini? Sungguh tak terbayangkan. Ini adalah pertempuran yang melanda seluruh medan perang. Tidak berlebihan jika menyebut pertempuran seperti itu sebagai perang suci. Mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak dikalahkan sepenuhnya. Sejak dimulainya medan perang, kekacauan telah dimulai. Hanya dalam beberapa tahun, kekacauan telah mencapai puncaknya. Dalam pertarungan ini, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Tidak ada yang bisa memastikannya. Hati semua orang sepertinya tegang. Pertempuran ini jelas menjadi fokus dari seluruh medan perang. Saat berita itu menyebar, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Pertempuran skala kecil yang terjadi di tempat yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terhenti secara diam-diam pada saat ini. Langit akan berubah. Dalam situasi seperti ini, pertempuran apapun harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap orang harus berhati-hati. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati. Seluruh medan perang sepertinya diselimuti lapisan awan gelap. Perang suci. Hehe. Seluruh medan perang menjadi gempar. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, Serikat Pembunuh Langit tidak bisa tetap tenang hari itu. Di kediaman pemimpin Serikat Pembunuh Langit, seorang pria berambut perak yang mengenakan jubah putih memperlihatkan senyuman misterius saat dia mendengar berita dari dunia luar. Jubah putih dan rambut peraknya berkibar tertiup angin. Namun, dia sama sekali tidak terlihat tua. Sebaliknya, dia mengeluarkan perasaan seperti dunia lain. Apakah keluarga Wang menghubungi kita? Di aula utama, pria itu mengamati kerumunan dan bertanya sambil tersenyum tipis. Huff, keluarga Wang, mereka tidak dapat menahan perang suci seperti itu. Jika kita tidak mengambil tindakan, mereka akan hancur. Mendengar pertanyaan pria berambut perak itu, seorang pemuda berjubah merah mencibir. Matanya menyihir, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Keluarga Wang tidak bisa dihancurkan. Sebelum pria berjubah merah menyelesaikan kata-katanya, seorang lelaki tua berjubah hitam berkata tanpa ekspresi. Dia melihat kekerumunan. Kehancuran keluarga Wang bukanlah hal yang baik bagi kami. Kalian semua harus jelas tentang ini. Orang tua itu melanjutkan. He he, itu masuk akal. Jika tidak, membiarkan keluarga Wang mati adalah pilihan yang baik. Pria parubaya lainnya mencibir. Mati, keluarga Wang mungkin tidak akan mati. Mereka mungkin akan menyeret kita bersama mereka. Dengan kekuatan gabungan keluarga Wang, jika mereka benar-benar terlibat dalam perang suci ini, mereka mungkin tidak akan kalah sepenuhnya melawan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Hanya saja pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte memiliki dua monster tua. Jika tidak, apakah menurut Anda keluarga Wang akan takut dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga saat ini? Tiba-tiba, seorang wanita memikat yang duduk di pojok mencibir. Aura menggodanya sudah cukup untuk membuat banyak pria tergila-gila padanya saat ini. Bahkan mata beberapa orang yang hadir menjadi panas. Namun, tak lama kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat menarik kembali pandangan mereka. Wanita yang memikat ini adalah iblis yang melahap orang tanpa memuntahkan tulang mereka. Tidak ada yang mampu menikmati Vixen seperti itu. Mereka tidak lupa bahwa setahun yang lalu, ada pakar lain yang hadir di sini. Itu adalah pria kasar yang lolos dari perang kuno dan perang abad pertengahan. Dia bertahan sampai sekarang dan kekuatannya tak tertandingi. Dia hanya berhasil lolos dari panggilan Paramount Battlefield dan memasuki medan perang ini setelah menekan dirinya sendiri dengan sekuat tenaga sebelum Paramount Battlefield ditutup. Kekuatannya setidaknya sebanding dengan ahli tingkat menengah yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Tapi jadi apa? Dia menghilang tanpa alasan. Semua orang tahu betul bahwa alasan hilangnya pria kasar itu adalah karena wanita menawan di depan mereka. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Siapa yang mau memprovokasi dia? Namun, ini hanya berlaku bagi kebanyakan orang. Masih ada beberapa yang tidak takut mati. Misalnya saja lelaki tua berjubah hijau yang menonjol. He he, kataku, Chi Mei, apa maksudmu? Apakah Anda membela keluarga Wang? He he, mungkinkah kamu menyukai Wang Chen itu? Dia masih muda dan menjanjikan. Namun, aku lebih baik darinya. Menurut Anda, mengapa kita tidak membiarkan keluarga Wang mati saja kali ini? Jika Anda benar-benar menyukainya, ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda menangkapnya dan membiarkan Anda bermain dengannya. Pria tua berjubah hijau itu memiliki tatapan serakah di matanya saat dia melihat wanita menawan bernama Chi Mei dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tertawa cabul. He he, aku suka itu Wang Chen. Aku hanya takut dia tidak menyukaiku. Adapun kamu, Anda ingin bermain? Tentu, datanglah ke kamarku malam ini. Mendengar perkataan lelaki tua itu, wanita itu melemparkan tatapan centil dan tersenyum. Meskipun wanita itu mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, entah kenapa, senyumannya membuat seseorang bergidik ketakutan. Bahkan lelaki tua berjubah hijau pun bergidik. Senyuman di wajahnya menghilang dan dia menjadi malu. He he, lupakan, lupakan, aku tidak ada waktu luang hari ini. Kita akan membicarakannya setelah perang suci ini. Meskipun lelaki tua itu tidak takut mati, dia tahu bahwa dia akan menjadi idiot jika mati seperti ini. Baiklah, Chi Mei, pendeta hijau, kalian berdua berhenti di sini. Mari kita bicara tentang keluarga Wang dulu. Melihat wanita itu seolah menjadi pusat perhatian, pria berambut perak itu mengerutkan kening dan mendengus. Kata-katanya membuat semua orang merinding. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya pria berambut perak ini. Bahkan Chi Mei yang tampaknya tak kenal takut pun mewaspadai pria berambut perak ini dan tidak berani bersikap kurang ajar di depannya. Dari sini, orang bisa melihat orang seperti apa pria berambut perak ini. Saya pikir kita sebaiknya membiarkan keluarga Wang mati. Biarkan mereka bertarung sampai mati dengan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Bukankah itu bagus? Kembali ke topik utama, pendeta hijau berjubah hijau mendengus dingin. Duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau berkelahi sementara aliansi pembunuhan surga menunggu untuk membereskan kekacauan adalah situasi yang paling ideal. Pemikiran yang bagus. Apakah menurut Anda semudah itu untuk duduk di pinggir lapangan? Perang suci ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tinggalkan hanya karena kamu menginginkannya. Pria berjubah merah yang tampak seperti pria muda menunjukkan ekspresi jijik. Jangan ikut campur, terlalu banyak berpikir. Setelah gunung Sainte dibongkar, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Terutama eksistensi seperti Heaven Murder Alliance. Duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Bagaimana bisa semudah itu? Belum lagi ini adalah perang suci. Sebelumnya, bukankah gunung Sainte memiliki pemikiran yang sama, menyaksikan keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga bertarung sampai mati. Tapi pada akhirnya. Pada akhirnya, mereka memainkannya terlalu keras. Pada akhirnya, mereka terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Sebaliknya, keluarga Wanglah yang menjadi kuat dan menyebabkan situasi saat ini. Aliansi pembunuhan surga tidak bisa menjadi gunung Sainte kedua. Gunung Sainte? Huh, gunung Sainte, itu hanya sekelompok idiot. Menghadapi perkataan pria berjubah merah, pria tua berjubah hijau tidak peduli. He he, bisakah kita menghindarinya? Kehancuran keluarga Wang tidak bisa dihindari. Namun, yang berikutnya adalah aliansi pembunuhan surgawi. Ingin membereskan kekacauan itu, terlalu banyak berpikir. Jika mereka menjatuhkan keluarga Wang, tidak peduli berapa banyak kerugian yang diderita gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, mereka pasti tidak dapat dihentikan. Dengan cara yang begitu mengesankan, seberapa mengerikankah kekuatan mereka. Perang suci ini seperti pusaran air. Jika mereka menang, mereka pasti akan membawa momentum ini. Seperti angin puyuh, ia akan meluas secara instan. Saat ini, Anda ingin membereskan kekacauan itu. Apakah Anda memiliki kemampuan? Pria berjubah hitam itu tertawa dingin. Dalam sekejap, aula itu dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Dengan sangat cepat, kedua belah pihak mulai berdebat. Satu pihak mendukung partisipasi dalam pertempuran ini, sementara pihak lain berharap untuk menonton dari pinggir lapangan. Kedua belah pihak ingin mendapatkan keuntungan masing-masing dari pertempuran ini. Namun, cara memperoleh keuntungan menjadi fokus argumen kedua belah pihak. Tuhan, bagaimana menurutmu? Melihat kedua belah pihak sedang bertengkar sengit, Chi Mei, yang memiliki senyum menawan di wajahnya, memandang ke arah pria berambut perak. Pria berambut perak itu bersumpah dengan sungguh-sungguh, seolah dia sudah meramalkan situasi di depannya. Lalu keputusannya. Keputusan setiap orang tidak penting. Di aliansi pembunuhan surga, hanya keputusannya yang penting. 3.120 Suara centil itu seperti angin sepoi-sepoi yang hangat, menyebabkan seluruh Allah menjadi sunyi. Baru pada saat itulah orang-orang yang bertengkar menyadari di mana letak masalahnya. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala dan memandang pria yang memimpin. Itu benar. Apa gunanya berdebat? Jika orang yang memimpin sudah membuat keputusan, tidak peduli bagaimana mereka berdebat, itu akan sia-sia. Karena hasilnya tidak bisa diubah. Jadi, apa keputusan pemimpin saat ini? Tidak ada yang berani menantang otoritas pria berambut perak itu. Mereka tidak lupa bagaimana pria berambut perak itu menginjak mayat pria sebelumnya untuk naik ke posisi tersebut. Itu adalah pembantaian. Itu karena dia telah membunuh Tuhan Asli sehingga dia naik ke posisinya saat ini. Berapa banyak darah yang telah mengotori tangannya? Jangan tertipu oleh penampilannya yang tidak berbahaya dan tidak berbahaya. Namun, jika dia marah, bahkan Kaisar Surgawi pun harus mundur. He he, berjuang untuk bersenang-senang. Merasakan tatapan semua orang, pria berambut perak yang memimpin tersenyum dan bertanya dengan penuh minat. Kami akan mendengarkan pemimpinnya. Mendengar perkataan pria berambut perak itu, semua orang buru-buru menjawab. Bahkan pendeta hijau leluhur tua yang sebelumnya sombong tidak berani gegabuh. Apakah begitu? Mendengar perkataan semua orang, pria berambut perak itu menyipitkan matanya. Haruskah keluarga Wang dimusnahkan? Atau haruskah mereka terus ada? Pria berambut perak itu dengan lembut menjambak sehelai rambut panjangnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dimusnahkan. Semua orang sangat jelas tentang keberadaan keluarga Wang. Keluarga Wang harus dimusnahkan. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan harus memusnahkan keluarga Wang. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melawan pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte? Pria berambut perak itu terus bertanya. Ini. Kata-kata pria berambut perak itu membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Melawan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Jika perang suci dan pavilion pembunuh naga berada pada puncaknya, aliansi pembunuhan surga secara alami akan menyerah. Namun, sekarang, sulit untuk mengatakannya. Terlebih lagi, mengapa mereka harus melawan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga? Bukankah masih ada keluarga Wang sebagai tameng? Bagaimana jika gunung suci menang dan arus berbalik? Mata pria berambut perak itu menajam. Aku tidak bisa. Merasakan tatapan tajam pria berambut perak itu, banyak orang tanpa sadar menghindari tatapannya dan menundukkan kepala mereka yang sombong. Ya, tidak. Siapa yang bisa menolak tren yang tak bisa ditolak ini? Pria berambut perak itu bergumam. Lalu kenapa kamu masih berdebat? Ledakan. Tiba-tiba, pria berambut perak itu mendengus dingin. Terdengar dengusan dingin, diikuti ledakan. Dengan lambayan tangan kanan pria itu, meja kayu indah di depannya langsung hancur berkeping-keping. Jejak niat membunuh memenuhi udara. Ekspresi banyak orang berubah drastis, dan mereka seperti jangkrik di musim dingin. Juga, jangan lupa kenapa kita diam saat itu. Bertahan dalam diam bukanlah duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, hanya dimakan harimau hingga tidak ada tulang yang tersisa. Melihat reaksi semua orang, pria berambut perak itu mendengus dingin. Itu benar. Setelah memasuki medan perang, aliansi pembunuhan surga bertahan dalam diam. Jika mereka cukup kuat, mereka pasti bisa menjadi seorang penguasa. Tapi kenapa dia begitu rendah hati? Apakah karena orang-orang di aliansi pembunuhan surga tidak terlalu menonjolkan diri? Tidak. Dia terjebak oleh situasi ini. Aliansi pembunuhan surga tidak menonjolkan diri? Tidak. Ini hanyalah sebuah lelucon. Orang macam apa yang ada di aliansi pembunuhan surga? Semua orang tahu. Mereka benar-benar orang yang kejam dan keji. Banyak dari mereka bahkan melakukan segala macam kejahatan. Mereka bisa disebut orang jahat. Orang-orang seperti itu akan bersikap low profile. Orang-orang yang haus darah, serakah, dan haus darah seperti itu akan bersikap rendah hati. Itu semua karena tekanan situasi. Dalam menghadapi situasi tersebut, pria berambut perak menekan orang-orang ini. Kalau tidak, bukankah orang-orang ini sudah lama menjungkir balikan langit? Memikirkan semua ini, pria berambut perak itu mendengus dingin. Jika dia tidak menekan mereka, apalagi yang lain, orang-orang ini pasti sudah lama terlibat dalam pertempuran, bukan? Ketika aliansi sembilan kota dan keluarga Wang bertempur, ketika keluarga Gu dan keluarga Yu pindah, orang-orang ini sudah gelisah. Namun waktunya belum tiba, sehingga pria berambut perak itu menekan mereka. Jika mereka menjatuhkan keluarga Wang, apa yang bisa mereka gunakan untuk menahan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte? Pada saat itu, aliansi pembunuhan surga akan menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, bencana akan menimpa. Berpikir demikian, aliansi pembunuhan surga terdiam. Karena itu, aliansi pembunuhan surga bahkan diam-diam membantu keluarga Wang. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa dengan mudah menjatuhkan aliansi sembilan kota dan pavilion pembantaian naga? Selanjutnya, aliansi pembunuhan surga tidak segan-segan membujuk Yu Qian Q, yang tergabung dalam aliansi tersebut, untuk melepaskan keluarga Wang untuk sementara. Kalau tidak, bagaimana Yu Qian Q bisa menahan kebencian atas pemusnahan keluarga Yu sampai sekarang? Semua ini dibayangi oleh keluarga Yu. Tentu saja, seperti apa syarat yang diberikan kepada Yu Qian Q, mungkin hanya pria berambut perak itu sendiri yang mengetahuinya. Tapi ini tidak lagi penting. Efek yang mereka inginkan telah tercapai, bukan? Ini cukup untuk membuktikan kesuksesan mereka. Tapi sekarang, sekarang, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertahan. Setelah bertahun-tahun bertahan, aliansi pembunuhan surga telah menahan diri terlalu lama. Sekarang, dapat dikatakan bahwa kekuatan aliansi pembunuhan surga tidak kalah dengan pavilion pembantaian naga, gunung Sainte, dan bahkan keluarga Wang. Jika keberadaan Yu Qian Q dimasukkan, seberapa kuatkah aliansi pembunuhan surga? Bagaimana mereka bisa duduk santai dan menyaksikan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga semakin kuat? Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bertempur sampai mati bersama keluarga Wang. Apakah Heaven Murder Alliance benar-benar mendapat manfaat dari hal ini? Tidak. Selama dua orang tua bangka itu masih ada, mustahil bagi aliansi pembunuhan surga untuk mendapatkan keuntungan. Jika Yu Qian Q tidak ada, aliansi pembunuhan surga hanya akan menjadi mangsa. Bahkan jika Yu Qian Q ada, aliansi pembunuhan surga masih dalam bahaya. Pada saat itu, bagaimana Yu Qian Q menghadapi dua tua bangka dari gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Semua ini adalah masalah. Pria berambut perak itu dengan jelas melihat situasinya lebih jelas dari siapapun. Karena itu, dia sangat marah saat ini. Orang-orang di depannya ini adalah sekelompok orang yang berpikiran sempit. Terutama pendeta hijau itu. Melihat ke arah pendeta hijau, niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di mata pria berambut perak itu. Menghadapi kemarahan pria berambut perak, semua orang yang hadir menahan nafas dan menjadi lebih berhati-hati. Saat ini, semua orang takut jika mereka tidak berhati-hati dan membuat marah pria berambut perak itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuhan, lalu apa yang harus kami lakukan? Pendeta hijau bertanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Tuhan jelas tidak senang padanya. Saat ini, dia harus menebusnya. Kondisi apa yang ditawarkan keluarga Wang? Mendengar kata-kata pendeta hijau, pria berambut perak itu memperlihatkan senyuman geli saat dia melihat ke semua orang yang hadir. Memang benar aliansi pembunuhan surga ingin mengambil tindakan. Ini adalah sesuatu yang keluarga Wang sadari. Namun, jika aliansi pembunuhan surga ingin mengambil tindakan sekarang, bukankah keluarga Wang harus membayar harganya? Aliansi pembunuhan surga bukanlah orang yang baik hati. Tidak ada satupun orang baik di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat keluarga Wang berdarah kali ini? Kondisi Mendengar perkataan pria berambut perak itu, mata banyak orang berbinar. Satu sentimeter dunia. Seorang pria parubaya berkata dengan suara rendah. Terkesiap. Mendengar perkataan pria parubaya itu, banyak orang yang terkesiap. Sungguh arogansi. Godaan yang luar biasa. Satu sentimeter dunia. Kondisi ini sungguh menarik. Dengan kata lain, jika mereka merobohkan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, maka keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga akan menjadi satu sentimeter. Di medan perang ini, aliansi pembunuhan surga akan menjadi rajanya. He he, hanya kondisi kosong saja. Itu hanya omong kosong belaka. Namun, setelah beberapa saat terkejut, pria berjubah merah itu mencibir. Satu sentimeter dunia. Sungguh nada yang sombong. Namun, apakah Heaven Murder Alliance memerlukan kondisi seperti itu? Sepertinya keluarga Wang menunjukkan ketulusan mereka. Namun, jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa mereka mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Keluarga Wang punya rencana bagus. Jika Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dihancurkan, aliansi pembunuhan surga akan menjadi penguasanya. Apakah mereka masih memerlukan kondisi keluarga Wang? Apa ini tadi? Bukankah ini sebuah lelucon? Keluarga Wang. Huh. Apakah mereka benar-benar menganggap kita bodoh? Ini terlalu banyak. Menurutku kita sebaiknya membiarkan mereka mati sendiri. Sialan. Sekelompok orang yang sombong dan cuek. Apa mereka menganggap kita bodoh? Kata-kata pria berjubah merah itu membuat banyak orang tersadar dari lamunan mereka. Saat ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Mereka hampir menjadi bodoh. Satu sentimeter dunia. He he. Keluarga Wang. Sun Yifan. Seharusnya ini adalah hadiah dari kita kepada mereka, bukan syarat dari mereka kepada kita. Bahkan pria berambut perak pun tertawa. Namun, senyumannya sangat dingin. Ada syarat lain. Pria berambut perak itu terus bertanya. Tidak ada. Itu saja untuk saat ini. Pria parubaya yang menjawab pria berambut perak itu mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Kami menginginkan Gunung Sainte. Kami juga menginginkan Aliansi Sembilan Kota. Pria berambut perak itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Gunung Sainte, Aliansi Sembilan Kota. Inilah yang diinginkan pria berambut perak itu. Keluarga Wang telah mengambil alipaviliun pembantayan naga. Ini sudah menjadi tanah suci. Keluarga Wang memiliki fondasi tanah suci. Namun, Aliansi Pembunuhan Surga tidak melakukannya. Beberapa tahun ini, Aliansi Pembunuhan Surga tidak terlalu menonjolkan diri. Mereka tinggal di kota kecil. Ini terlalu kecil. Sebidang langit ini tidak cukup untuk Aliansi Pembunuhan Surga. Sekarang mereka ingin menjadi sombong. Keluarga Wang ingin mengambil alipaviliun pembantayan naga. Tentu. Kemudian, Aliansi Pembunuhan Surga menginginkan Gunung Sainte. Itu adalah satu sentimeter dunia. Adapun Aliansi Sembilan Kota, pria berambut perak juga menginginkannya. Jika mereka dapat mengambil alipaviliun aliansi Sembilan Kota dan membuka jalur ini, kota-kota dari Aliansi Sembilan Kota akan terhubung dengan Aliansi Pembunuhan Surga. Pada saat itu, apakah keluarga Wang akan mengambil keputusan akhir di dunia ini? Kehidupan dan kematian keluarga Wang akan berada di tangan Aliansi Pembunuhan Surga. Memikirkan hal ini, senyuman pria berambut perak menjadi lebih cerah. Hai. Namun, mendengar perkataan pria berambut perak itu, banyak orang yang saling berpandangan. Gunung Sainte menginginkannya, Aliansi Sembilan Kota menginginkannya. Sangat kejam. Apakah ini baik-baik saja? Apakah ini baik-baik saja? Bahkan orang-orang yang dikenal sebagai penjahat di masa lalu tidak bisa tidak merasa terkejut. Ini mulut singa yang sebenarnya, bukan. Tapi, tidak peduli bagaimana mereka mendengarkannya, rasanya menyenangkan. Haha, benar? Memang seharusnya begitu. Kita, kita harus membayar harganya, bukan. Hehehe, kali ini, aku ingin melihat bagaimana jawaban keluarga Wang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk membayar. Setelah guncangan awal, kerumunan menjadi gempar. Kegembiraan. Seolah-olah mereka bisa melihat masa depan indah yang tak ada habisnya. Ini adalah gaya aliansi pembunuhan surga.